Unrivalet Medicine God Season 65 Bab 651 Rahasia Terbuka Atas dasar apa aku harus percaya padamu? Siong Zan menunjukkan ekspresi sedih saat dia berkata. Ye Yuan menatap Siong Zan dan berkata sambil tersenyum, setiap detik lagi kamu menunda di sini, klanmu akan memiliki sedikit lebih banyak bahaya. Aku acuh tak acuh. Tapi bisakah kamu mampu meluangkan waktu? Ekspresi Siong Zan berubah, dan wajahnya menunjukkan ekspresi berjuang. Dia akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, Baiklah, aku akan bekerja sama denganmu. Ye Yuan menganggup dan mulai merasakan denyutna di Siong Zan. Energi esensi saya akan berkeliaran di dalam meridian Anda. Jangan melawan, kata Ye Yuan. Siong Zan menganggup, ekspresi wajahnya agak jelek. Di satu sisi, itu karena penderitaan racun api. Di sisi lain, itu karena dia melakukan ini setara dengan menyerahkan hidupnya kepada Ye Yuan. Bagi para ahli tingkat enam, mereka lebih percaya pada kekuatan mereka sendiri. Hanya dalam keadaan seperti itu apakah dia tidak memiliki alternatif lain, bahwa dia akan menyerahkan hidupnya kepada orang lain. Namun, ketika energi esensi Ye Yuan memasuki meridian Siong Zan, ekspresi Siong Zan berubah. Energi esensi Ye Yuan seperti aliran yang jernih, perlahan mengalir di dalam meridiannya. Tidak hanya tidak ada sedikitpun ketidaksesuaian, itu bahkan membuatnya memiliki perasaan yang sangat nyaman. Dukun-dukun di klan itu juga telah mengambil nadi sebelumnya. Tapi belum pernah memberinya sensasi semacam ini sebelumnya. Ini hanya bisa berarti satu hal, keterampilan medis Ye Yuan jauh lebih kuat daripada para dukun di klan. Siong Zan tanpa sadar membuka matanya dan mengukur Ye Yuan dengan penasaran. Hanya untuk melihat bahwa di wajah muda dan tampan, tekad dan pengalaman teguh dari banyak perubahan kehidupan terungkap. Fokus! Jangan terganggu! Ye Yuan berkata dengan mata tertutup. Siong Zan terkejut dalam hati dan buru-buru mengekang pikirannya. Dan pada saat ini, kepercayaannya pada Ye Yuan meningkat beberapa kali secara tidak dapat dijelaskan. Tak lama, Ye Yuan perlahan membuka kedua mata, ekspresinya mengungkapkan kehidmatan. Awalnya, Siong Zan masih khawatir bahwa Ye Yuan masih sangat muda, dan bahwa perawatannya tidak dapat diandalkan. Tapi sekarang, dia sudah benar-benar diakinkan oleh Ye Yuan. Jangan lihat bagaimana dia masih muda. Dia memiliki kemampuan asli, hanya keterampilan membaca denyut nadi ini, yang dukun mana di klan dapat membandingkan. Melihat ekspresi Ye Yuan, Siong Zan tidak bisa menahan diri untuk menjadi gelisah. Dia bertanya dengan penuh tanya, adikku, mungkinkah itu tidak baik? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya itu tidak akan berhasil. Itu hanya jauh lebih merepotkan daripada yang aku bayangkan. Aku mungkin perlu meluangkan waktu. Melalui putaran diagnosis sekarang, Ye Yuan menemukan bahwa racun api sudah secara bertahap dicampur bersama dengan esensi iblis Siong San. Ketika racun api mencapai langkah ini, sangat sulit untuk dihilangkan. Satu kecelakaan dan itu akan merusak meridian Siong San. Bukan karena Ye Yuan khawatir kemampuannya kurang, tapi dia khawatir waktu yang dihabiskan di pihak Siong Tai tidak akan cukup. Ketika Siong San mendengar, wajahnya tidak bisa membantu mengungkapkan kegembiraan liar saat dia berkata, lalu apa yang kamu tunggu? Cepat mulai. Ye Yuan menganggup dan berkata, baiklah. Tapi berapa lama Siong Tai bisa bertahan karena di sana akan terserah dia? Di sini, aku hanya bisa melakukan yang terbaik. Mulai sekarang, kamu harus memberikan seluruh perhatianmu dan membuka semua meridian anda. Selama proses saya mengeluarkan racun, anda tidak boleh menggunakan sedikitpun energi esensi. Jika tidak, menanggung konsekuensinya sendiri. Siong San seperti anak kecil yang taat saat ini. Dia menganggup dan berkata, oke, aku pasti tidak akan menggunakan. Pasti tidak akan menggunakan. Ye Yuan mengulurkan telapak tangannya. Api muncul di tangannya. Berapi api, ketika kamu memasukkan meridiannya sebentar, kamu harus berkoordinasi dengan baik denganku. Kamu harus berhati-hati dua kali lipat untuk memastikan tidak melukai meridiannya. Ye Yuan menggunakan kesadarannya untuk berkomunikasi dengan viri. Masalah kecerdasan membuka kunci viri, Ye Yuan secara alami tidak ingin membiarkan Siong San tahu. Orang harus tahu bahwa nilai api esensi yang membuka kunci kecerdasan bukanlah di bawah seni surgawi yang biasa. Jika Siong San tahu, siapa yang tahu apakah ia akan memiliki desain jahat atau tidak. Selesai menginstruksikan viri, Ye Yuan mengetuk telapak tangan Siong San dengan ujung jarinya. Di luar perbatasan klan beruang dan domain Purple Float Dragon klan, pedang ditarik, dan busur ditarik. Siong Tai mematuhi saran Ye Yuan dan tidak membawa penatua pertama yang tersisa di klan ke sini. Ketika Zifeng melihat Siong Tai, wajahnya menunjukkan sedikit kejutan. Siong Tai juga tidak terlalu bodoh. Segera, dia berkata dengan aura yang mengancam, Kepala klan Zifeng, kamu datang dengan sangat mengancam, mungkinkah kamu ingin memulai perang di seluruh papan dengan klan beruang kita. Ketika Zifeng melihat sikap Siong Tai yang tenang, dia tidak bisa menahan keraguan dalam benaknya. Mungkinkah intel yang diperoleh tidak akurat? Siong San sama sekali tidak diracuni. Tapi dia secara alami tidak akan membiarkan itu muncul di wajahnya. Dia berkata dengan tawa besar, Haha, apa yang dikatakan oleh keponakan terhormat di sini? Aku sangat bosan baru-baru ini dan datang untuk menemukan Pak Tua Siong untuk mengobrol-ngobrol. Aku kebetulan membawa beberapa anak muda juga. Dua klan kami adalah tetangga, kita juga harus bersikap lebih akrab, bukan begitu. Di mana Pak Tua Siong? Sikap sombong seperti itu. Orang tua, aku, sudah datang secara pribadi. Apakah kamu tidak tahu bagaimana keluar dan menyambutku? Kelompok beruang termasuk Siong Hui semuanya mengungkapkan kemarahan di wajah mereka. Orang tua ini, Si Feng, benar-benar tak tahu malu. Jelas menyembunyikan niat jahat dan waspada terhadap Siong San juga. Namun, dia hanya harus berpura-pura penampilan seorang teman lama. Biasanya, Siong Tai sudah lama mengayunkan palu. Mengapa dia berbicara begitu banyak omong kosong dengannya? Para anggota klan beruang mahir dalam pertempuran, tetapi mereka tidak pandai berbicara. Bagaimana mereka bisa memahami pemukulan seperti ini di semak belukar? Tapi sebelum datang, Ye Yuan berulang kali mendesak Siong Tai untuk berpura-pura seolah-olah Siong Sang baik-baik saja. Otak Siong Tai yang tidak tercerahkan akhirnya mulai bergerak juga. Omong-omong, Siong Tai juga tidak bodoh, dia jauh lebih baik daripada Siong Hui, orang yang terus terang itu. Siong Tai tiba-tiba menyadari dan berkata, Oh, ternyata kepala klan Zifeng ada di sini untuk mengingat masa lalu. Kepala klan keluarga kami saat ini dalam pengasingan tertutup. Menghitungnya, ia harus keluar dari pengasingan dua hari ini. Jika kepala klan Zifeng bisa menunggu, mengapa tidak datang ke klan dan menunggu sedikit selama satu atau dua hari? Mendengar Siong Tai berkata demikian, Zifeng menjadi lebih ragu. Mungkinkah intel itu benar-benar salah? Siong San pria tua itu benar-benar hanya dalam pengasingan tertutup. Bola mata Zifeng berputar-putar, tapi tatapannya mendarat di Siong Hui di belakang Siong Tai. Siong Hui tidak dikomposisikan sebagai Siong Tai. Ekspresi gugup itu praktis tertulis di seluruh wajahnya. Begitu Zifeng melihatnya, dia langsung mengerti dalam hatinya dan berpikir pada dirinya sendiri. Siong mengikat kecil ini, dia benar-benar belajar bermain tipuan dan intrik dengan ayahmu juga. Namun sayangnya, tidak ada gunanya bagi Anda sendirian untuk menjadi pintar. Yang lain masih sekelompok beruang bodoh. Ketika Siong Tai awalnya melihat ekspresi Zifeng, dia berpikir bahwa penampilannya sendiri sudah menipu mata pihak lain. Tapi siapa yang tahu bahwa Zifeng tiba-tiba tertawa samar dan berkata, karena keponakan terhormat diundang dengan begitu ramah, maka orang tua ini akan menerima dengan hormat daripada menolak dengan sopan. Pergilah, aku akan mengikuti kalian semua ke klan bersama. Aku akan minum gelas atau dua dengan keponakan terhormat. Anda, pertama. Ekspresi Siong Tai berubah tetapi berdiri di sana tanpa bergerak. Zifeng tertawa dingin di hatinya, tetapi mulutnya berkata, ada apa? Mungkinkah keponakan terhormat punya sesuatu yang aneh untuk diungkapkan? Atau, orang tua ini tidak disambut? Ah, apa kau bercanda? Kenapa? Kenapa aku harus mengungkapkan sesuatu dengan canggung? Siong Tai juga setengah matang. Bagaimana dia bisa menjadi Zifeng, pertandingan rubah tua yang licik ini? Sebelumnya, itu hanya bertindak sesuai dengan instruksi Ye Yuan dan memikirkan beberapa strategi untuk merespons. Tetapi pada saat ini, diguncang oleh Zifeng, Siong Tai segera menyerahkan diri. Huh, sepertinya Siong San, lelaki tua itu benar-benar menyerah kali ini. Haha, sungguh, surga membantu saya. Kecil, untuk berani memainkan permainan pikiran dengan lelaki tua ini, kamu terlalu berpengalaman. Aku akan membantai kamu dengan benar di sini, lalu pergi dan berikan harapan terbaikku pada Pak Tua Siong. Hahaha, Zifeng tertawa terbahak-bahak. Naga banjir yang bau, kamu sangat sombong ya. Kamu hanya mencoba menyentuh sehelai rambut TR. Bab 652 banding 652. Baru saja, si siklan beruang sudah siap untuk mati. Ketika Zifeng tiba-tiba terbang dari pegangan, mereka tahu bahwa itu tidak bisa diseret lagi. Tapi suara ini, jelas sangat kasar, namun mirip dengan melodi surgawi. Namun, ketika Zifeng mendengar suara ini, ekspresinya berubah. Memusatkan matanya dan melihat ke atas, hanya untuk melihat dua siluet muncul di depan semua orang. Heh, kau naga banjir ungu yang bau. Cukup mahir menjarah rumah yang terbakar. Siong Zan datang di depan Zifeng, auranya tampaknya mengancam. Bagaimana dia masih memiliki sedikit petunjuk berada dalam kondisi sakit-sakitan saat ini. Semangat, ki, dan vitalitas seluruh orangnya mencapai puncaknya. Selain sedikit lebih kurus dari sebelumnya, kondisinya tidak terlukiskan dengan baik. Melihat adegan ini, Siong Tai tidak bisa menahan untuk melihat Ye Yuan di samping Siong Zan dengan takjub, matanya dipenuhi dengan kekaguman. Orang ini benar-benar melakukannya. Selain itu, sangat cepat. Jika 15 menit kemudian, kelompok orang mereka ini semua harus kehilangan nyawa di tangan Zifeng. Pria tua ini, Zifeng, bukan sepatu yang bagus. Mengkonfirmasi bahwa sesuatu terjadi pada Siong Zan, dia tidak akan menunjukkan sedikitpun belas kasihan. Wajah Zifeng berubah hitam ketika ia berkata dengan sungguh-sungguh, Patua Siong, Anda benar-benar baik-baik saja. Ini tidak mungkin. Mungkinkah kalian telah sengaja meletakkan labirin untuk menarik saya keluar? Kapan Anda semua punya kepala ini untuk itu? Siong Zan tidak hanya memiliki kecakapan bela diri yang tinggi, otaknya juga sangat gesit. Berbeda dari keterusterangan beruang besar bodoh lainnya, otak Siong Zan masih bekerja dengan sangat baik. Beberapa tahun ini, Jika bukan karena Siong Zan merancang strategi di tenda komando, klan beruang akan lama dimainkan sampai mati oleh Sifeng. Poin ini, Ye Yuan telah lama melihat melalui beberapa firasat melalui percakapannya dengan Siong Zan. Siong Zan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia juga terbebas dari hambatan dalam hatinya. Melihat Siong Zan tertawa tanpa henti, Sifeng berkata dengan wajah hitam, Patua Siong, apa yang kamu tertawakan? Siong Zan berkata dengan tawa lebar, Naga banjir ungu yang busuk, Jika kamu mengetahui kebenaran masalah ini, kamu pasti ingin memberikan dirimu beberapa tamparan. Tepat ketika kamu tiba, aku masih terbelit racun-beracun yang mematikan. Seluruh orang saya hampir hancur. Jika bukan karena kerangka pikiran Anda yang terlalu kuat, saya benar-benar tidak akan berdaya melawan Anda jika Anda menyerang lebih awal. Hahaha. Siong Zan terkeke dengan sangat gembira saat ini. Tapi ketika Ye Yuan membantunya menghilangkan racun, dia tidak bisa tertawa sama sekali. Dia awalnya berpikir bahwa masalah yang dikatakan Ye Yuan akan membutuhkan setidaknya setengah hari bahkan waktu sehari. Siapa tahu hanya butuh waktu dua jam lebih singkat. Sandal Secret Flame TR5 Cleansing Ye Yuan yang digunakan untuk membersihkan racun api, efeknya tak terduga bagus. Proses pemberantasan racun itu seperti awan mengambang dan air yang mengalir, area yang dilewati oleh Cleansing Sandal Secret Flame, racun api segera dibersihkan. Saat itu, Siong Zan berpikir bahwa jika tidak ada masalah, seberapa cepat kecepatan bocah nakal ini harus dari racun api. Untungnya, kecepatan Ye Yuan benar-benar sangat cepat. Dia bergegas ke sini juga pada waktunya. Jika terlambat, hasilnya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Dengan ini, wajah Zifeng segera menjadi seperti bunglon, segala macam warna berulang kali berubah. Dia akhirnya mengerti mengapa Siong Tai terus berlama-lama bersamanya. Ternyata dia mengulur waktu. Yang lebih membencinya adalah karena dia dipenuhi dengan kecurigaan, dia benar-benar menyukainya dan melewatkan waktu yang optimal. Kebetulan atau tidak, tepat di saat genting ini, Siong Zan benar-benar pulih. Waktu ini benar-benar dipahami terlalu cemerlang. Bahkan jika dia datang sedikit kemudian, itu juga tidak akan seburuk sekarang. Namun, itu hanya hilang hanya satu langkah ini. Perbedaan rambut yang lebar bisa menyebabkan kesalahan ribuan mil. Situasi ini sekarang, perbedaannya sangat besar. Melihat ekspresi Zifeng, Siong Zan tertawa lebih senang. Kedua belah pihak telah berjuang selama bertahun-tahun, dan mereka selalu ditekan oleh naga banjir umu. Hari ini, melihat Zifeng mengempis, tidak perlu menyebutkan bagaimana Siong Zan membebaskan dalam hatinya. Tatapan Zifeng tiba-tiba melayang ke Ye Yuan, dan dia bertanya dengan wajah serius, jangan bilang bahwa bocah ini yang merawat racun di tubuhmu. Jadi bagaimana jika ya? Denganku, Siong Zan, sekitar, bisakah kamu masih merusak rambutnya? Siong Zan berkata dengan arogan. Zifeng memandang Ye Yuan dengan penuh kebencian dan berkata, Nak, kau sangat berani. Untuk benar-benar berani membuat musuh keluar dari klan naga banjir umu kita. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, Aku hanya seorang alkemis. Aku melihat ada seorang pasien dan baru saja merawatnya. Jika itu menyinggung Lord Zifeng karena ini, maka datang dan pukul aku. Ketika dia mengatakan setengah kalimat pertama, semua orang, termasuk Siong Zan, semua berpikir bahwa Ye Yuan takut dan kebobolan. Sepanjang jalan sampai kalimat terakhir keluar, masing-masing dan semua klan beruang tidak bisa menahan tawa dengan keras. Mengapa kata-kata ini terdengar sangat membebaskan? Sementara wajah Zifeng sudah hitam seperti bagian bawah pot. Dia memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin, Anak baik-baik saja. Kamu sedang mencari kematian. Ledakan. Aura milik ahli tingkat 6 tiba-tiba meletus. Zifeng akan membunuh Ye Yuan dengan satu telapak tangan. Patua Zifeng, lawanmu adalah aku. Kemampuan apa yang diperhitungkan sebagai pengganggu junior? Bagaimana mungkin Siong Zan membiarkan Zifeng menang? Dia langsung bergerak dan menghentikannya. Kedua orang itu langsung berseteru dalam pertempuran bersama. Dua ahli tingkat 6 hebat bertarung. Kekuatan itu benar-benar mengguncang bumi. Yang lain buru-buru mundur untuk menghindari pengaruh. Sementara Zifeng terlibat dengan Siong Zan, Dia meraung. Zilin, untuk apa kau masih linglung? Bunuh anak itu untukku. Zilin adalah tuan muda klan Naga Banjir Naga Ungu. Dengan raungan ini, bagaimana mungkin klan beruang dan klan Naga Banjir Ungu masih duduk diam? Kedua klan secara resmi memulai pertempuran besar. Klan Naga Banjir Ungu juga membawa sesepuh pertama tier 6 lainnya ke sini kali ini, sementara sesepuh pertama tier 6 klan beruang juga muncul pada saat ini, berselisih dengannya. Ketika Zilin mendapat pesanan Zifeng, dia berlari langsung ke Yeyuan. Namun, Siong Tai sudah lama memandang Yeyuan sebagai dermawannya. Bagaimana mungkin dia bisa memberinya kesempatan untuk mendekati Yeyuan? Dia langsung menyerang juga untuk menghentikannya. Untuk sesaat, teriakan pertempuran dua klan membuat udara. Skala pertempuran seperti itu tidak sering terlihat di dunia luar. Pertempuran hebat dengan begitu banyak pakar tingkat 5 dan pakar tingkat 6, bahkan ketika menambahkan dunia tanpa akhir dan dunia ganas, dua dunia bersama-sama, juga tidak ada skala seperti itu. Yeyuan menjadi yang paling lemah di medan perang dan benar-benar menjadi bosan dengan kebosanan. Kadang-kadang, ada orang-orang buta yang datang untuk menemukan masalah dengannya dan semuanya dengan santai dibuang olehnya. Selain beberapa ahli tingkat 6, benar-benar tidak banyak yang bisa mengancamnya di sini. Bahkan jika Zilin itu benar-benar menemukannya, dia tidak akan menganggapnya penting juga. Perhatian Yeyuan sekarang ditempatkan pada pertempuran besar di langit. Siong Zan memperbaiki seratus lebih dari kristal Firesos. Awalnya, kekuatannya harus maju dengan cepat. Tetapi karena racun api, dia tidak dapat menembus tiar 6 tingkat menengah selama ini. Tapi setelah Yeyuan membantunya menghilangkan racun api, efek Siong Zan yang menyerap kekuatan sumber api mulai terlihat. Firesos tru di perbirs awalnya adalah iblis dengan atribut api. Siong Zan menyerap banyak kristal Firesos, menerobos ke tingkat menengah tiar 6 sudah merupakan sesuatu yang akan terjadi. Bahkan jika dia belum menembus sekarang, Sifeng tidak lagi menjadi lawannya. Di udara, Sifeng menjadi lebih khawatir semakin dia bertarung. Kapan kekuatan Siong Zan ini menjadi begitu kuat? Kamu, kamu akan menerobos segera, Sifeng berkata dengan kaget. Siong Zan tertawa terbahak-bahak dan berkata, Terima kasih padamu. Setelah melumpuhkanmu, aku akan bisa menerobos dengan pikiran tenang. Bab 653. Hahaha. Aku sudah bertarung denganmu, naga banjir ungu yang bau ini selama bertahun-tahun. Belum pernah ada waktu yang membebaskan seperti itu sebelumnya. Tunggu sampai ayahmu menerobos ke tiar 6 tahap menengah, aku pasti akan mengalahkanmu sampai ibumu tidak bisa mengenalimu. Siong Zan berkata sambil tertawa liar di udara. Siong Zan memecahkan kebuntuan dengan sangat cepat, mengejar Sifeng dan memukulnya dengan sangat ganas. Tetapi dunia kultivasi dua orang tidak memiliki perbedaan besar. Tidak ada perbedaan yang besar dalam hal kekuatan. Bagi Siong Zan ingin menjatuhkan Sifeng dalam waktu singkat, itu bukan sesuatu yang mudah. Pada kenyataannya, Ye Yuan juga tahu bahwa Siong Zan saat ini tidak bisa membunuh Sifeng sama sekali. Kecuali dia bisa menembus tiar 6 tingkat menengah. Pak Tua Siong, jangan sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu telah membuatku bingung? Sifeng berteriak suaranya saat dia melarikan diri. Jadi bagaimana jika mengacaukan kamu? Orang tua ini yang lebih kuat dari kamu sekarang mengacaukan kamu. Hahaha. Lihat apakah kamu berani merajalela di depan ayahmu lagi? Kata Siong Zan. Siong Zan memutuskan untuk berterima kasih pada Ye Yuan dengan benar setelah masalah ini. Jika bukan karena Ye Yuan, klan beruang akan dalam bahaya sekarang. Saat ini, tidak hanya krisis beruang klan sepenuhnya diselesaikan, ia bahkan benar-benar menekan musuh lamanya bertahun-tahun. Perasaan membebaskan semacam ini, Siong Zan belum pernah ditemukan sebelumnya dalam bertahun-tahun kultivasi. Sifeng menangkal pengejaran dan serangan Siong Zan sambil diam-diam cemas. Mengapa Tuan Muda Klan Rok tidak ada di sini? Masih belum datang. Orang tua ini benar-benar tidak akan bisa menahannya. Mengambil segala sesuatu untuk dipertimbangkan, aku tidak menghitung bahwa anak nakal seperti itu akan muncul dan benar-benar bisa menyelesaikan racun dalam tubuh Siong Zan. Keributan pertempuran dua orang di udara sangat hebat. Tetapi di bawah cambukan Siong Zan dan pemboman tanpa pandang bulu, Sifeng sudah mengalami sedikit luka di tubuhnya. Siong Zan saat ini bertarung dengan kencang dan tidak berpikir banyak. Tapi alis Ye Yuan secara bertahap mengerut. Sifeng jelas memiliki kemampuan untuk melarikan diri, tetapi dia dengan kuat menahannya dan tidak pergi. Jika ini terus berlanjut, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sifeng ini jelas adalah rubah tua yang licik. Berbicara secara logis, ia harus menghargai hidupnya tanpa batas. Tetapi mengapa dia tetap tinggal? Pasti ada sesuatu yang aneh untuk hal-hal menjadi abnormal. Sifeng ini lebih suka mengalami cedera berat dan juga ingin tetap tinggal. Harus ada skema yang lebih besar. Mungkinkah klan naga banjir ungu masih memiliki jalan keluar? Firasat-firasat secara bertahap mengalir di hati Ye Yuan. Sama seperti Ye Yuan bertanya-tanya sendiri, sebuah titik hitam kecil muncul jauh di cakrawala. Ye Yuan menemukan titik hitam kecil ini segera. Hatinya tidak bisa membantu tenggelam secara bertahap. Titik hitam kecil secara bertahap membesar. Ye Yuan menajamkan matanya untuk melihat kejauhan. Ternyata itu adalah kereta terbang. Kereta terbang ditarik bersama oleh sembilan binatang iblis terbang TR4. Tontonan itu sangat megah. Tampilan mewah ini bukan jenis yang biasa-biasa saja. Mengikuti pendekatan kereta terbang, Siong Zan dan Sifeng jelas memperhatikannya juga. Ketika Sifeng melihat kereta terbang tiba, wajahnya tidak bisa membantu mengungkapkan kegembiraan liar. Hahaha. Siong Zan, Tuan Muda Peng Yun telah tiba. Akanku lihat kau masih sombong. Hari ini akan menjadi hari pemusnahan klan beruang di persejati Viresosmu. Saat Siong Zan mendengar nama Peng Yun, ekspresinya tanpa sadar sangat berubah. Dengan tatapan suram, dia menatap Sifeng dan berkata, Kamu, orang ini, sebenarnya berani mengkhianati Tuan Hu Yan dan memanggil klan rok besar Gunung Seribu Gunung. Bah, Hu Yan orang itu mungkin sudah lama mati. Selusin tahun ini, klan Harimau Dark Vian mereka tidak menjaga kami sedikitpun. Atas dasar apa klan Naga Banjir Umuku masih bekerja untuk tulang demi untuk mereka? Kata Sifeng. Kamu tutup mulut Sialmu. Kekuatan Lord Hu Yan sangat hebat. Bagaimana dia bisa mati? Kamu berani mengkhianati Lord Hu Yan. Besiaplah untuk memiliki kesadaran akan kematian kalau begitu. Siong Zan berkata dengan kemarahan yang tidak terkendali. Hehehe, kamu beruang bodoh ini. Siapa yang tahu berapa banyak ras iblis di wilayah Dark Vian Tiger klan telah memunculkan pemikiran itu? Apakah kamu berpikir bahwa hanya ada klan Naga Banjir Umuku? Hanya kamu, beruang bodoh ini yang akan menjadi bodohnya loyal kepada Hu Yan orang itu. Hari ini, memusnahkanmu, beruang bodoh besar ini, secara alami akan ada klan rock besar gunung seribu gunung untuk mendukungku. Sifeng berkata dengan tawa dingin. Ye Yuan mendengarkan percakapan dua orang dan tidak bisa menahan mengingat peringatan berulang Yuhuan. Dia juga tidak berpikir bahwa dia akan bertemu dengan Towsan Mountain Great Rock klan begitu cepat. Jika dia memberi tahu mereka bahwa dia memiliki garis keturunan ras naga, hasilnya mungkin tidak akan baik. Mendengarkan itu, klan Harimau Darkvian dan ribuan klan besar gunung rock tampaknya adalah musuh Bebu Yutan. Dan kehidupan atau kematian bos Darkvian Tiger klan tidak diketahui saat ini, mengakibatkan pemikiran berbagai klan iblis bawahan melayang. Klan beruang itu semua sangat sederhana dan jujur dan tidak memunculkan pemikiran ini sama sekali. Tapi klan naga banjir ungu yang berdekatan dengan mereka mungkin sudah memiliki niat untuk memberontak sejak lama. Itulah sebabnya mereka melemparkan banyak mereka dengan Towsan Mountain Great Rock klan secara rahasia. Yuhuan melihat bahwa seorang pria tua ditemani oleh sisi kereta terbang itu. Kekuatannya tak terduga, dia mungkin masih lebih kuat dari Siong San. Masalah ini hari ini kemungkinan belum dapat diselesaikan. Kereta terbang itu mendekat dengan sangat cepat. Seorang pemuda berhidung elang duduk di gerbong, terlihat sangat angku, seolah-olah semua orang di matanya seperti semut. Orang ini secara alami Tuan Muda Klan Raksasa Gunung Seribu Gunung, Peng Yun. Pada saat ini, seorang pemuda di sisi lain gerbong datang di depan dan berkata kepada semua orang dengan sangat arogan, Tuan Muda Peng Yun telah tiba. Mengapa Anda semua tidak memberi hormat? Sifeng mengabaikan luka di tubuhnya dan buru-buru membungkuk dan berkata, Klan Sifeng yang lebih rendah, memberi hormat kepada Tuan Muda Yun Yun, Pena Tua Peng Hai. Kepala klan-klan, sikap itu luar biasa patuh. Sementara Siong San memiliki pandangan yang muram dan tidak memiliki niat untuk memberi hormat sama sekali. Pemuda itu berkata dengan sangat marah ketika dia melihat situasi, Kamu, klan beruang rendahan ini. Melihat Tuan Muda Peng Yun dan masih tidak memberi hormat. Ousan Mountain Great Rock Clan juga memiliki garis keturunan binatang suci kuno. Garis keturunan binatang surgawi mereka sangat tebal, itu jauh lebih kuat dari naga banjir ungu, Firesos True Deeper Beers, dan yang lainnya. Ekspresi Siong San berubah, dan dia berkata dengan mendengus dingin, Aku, Siong San, hanya mengenali Tuan Hu Yan, dan aku tidak mengenali Tuan Muda Peng Yun. Ingin membuatku, Tuan Tua Siong, memberi hormat. Bermimpilah. Ketika Ye Yuan mendengar kata-kata Siong San, dia mengangguk sedikit juga. Di antara klan iblis, memiliki integritas seperti itu tidak mudah. Orang harus tahu bahwa menyinggung Peng Yun sekarang mempertaruhkan bahaya pemusnahan klan. Tapi Siong San bahkan tidak mengerutkan alisnya. Pemuda itu berseru dengan marah, makhluk yang menolak wajah ketika diberikan. Untuk benar-benar berani tidak sopan terhadap Tuan Muda, klan Harimau Dark Vien sudah mendekati akhir. Di masa depan, daerah Dong Ming ini, hanya ribuan gunung hebat klan rok besar kupunya kata akhir. Kamu masih tidak tahu bagaimana cara menghargai bantuan. Kami akan memusnahkan klanmu. Sialan omong kosong Anda, cara Lord Hu Yan sangat tangguh. Anda semua berani melompat-lompat, Anda akan diurus oleh dia cepat atau lambat suatu hari nanti. Kata Siong San. Hahaha, kamu beruang bodoh ini. Untuk benar-benar masih menyimpan ilusi tentang Hu Yan. Biarkan aku memberitahumu, Hu Yan terluka oleh pohon azure spirit lebih dari 10 tahun yang lalu. Saat ini, bahkan jika dia tidak mati, dia cukup cacat. Juga, Tuan Muda ini akan memberi Anda kesempatan sekarang. Jika Anda masih tidak dapat merasakan, hari ini akan menjadi hari pemusnahan di perbear klan tru di perbear Anda. Peng Yun yang tidak berbicara sepanjang waktu akhirnya membuka mulutnya. Ekspresi Siong San berubah, dan dia tidak bisa membantu melihat klan di belakangnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi kengganan. Huhu, itu saja. Kamu, sebagai kepala klan, jika semua anggota keluargamu mati di tanganmu, maka kamu akan menjadi pendosa abadi klan BR Firesostru di perbear. Bisakah kamu menerimanya? Peng Yun sepertinya bisa melihat melalui pikiran, membimbing dengan lembut. Siong San tiba-tiba berbalik. Ye Yuan melihatnya dengan jelas. Setetes air mata benar-benar mengalir turun dari matanya. Anak-anak, apakah kalian semua takut mati atau tidak? Siong San bertanya dengan nyaring dan mengesankan. Tidak takut. Bab 654 banding 654. Tidak takut. Dua kata ini, beruang itu mengucapkannya serempak dari mulut yang berbeda tanpa ragu sedikitpun. Membawa aura bergerak dan tragis melonjak ke langit. Saat kedua kata ini keluar, itu mengekspresikan kehendak mereka dengan kematian. Jangan melihat bagaimana masing-masing dari beruang ini memiliki kecerdasan yang lambat. Pada saat ini, mereka semua memiliki karakter yang luhur dan pantang menyerah yang mencapai awan. Untuk mengatakan bahwa mereka adalah pahlawan kiamat tidak terlalu tinggi. Masing-masing dari ekspresi itu, dalam pandangan Ye Yuan. Sebenarnya agak lucu. Ketika Siong San melihat adegan ini, air mata tanpa sadar mengalir di wajah tuanya. Dia menganggup dan berkata, Bagus. Anak-anak yang baik. Kutang terima kasih Tuan Hu Yan terhadap klan beruang kita sama berbobotnya dengan gunung. Hari ini, kita akan membalas Budi dengan kematian. Siong San berbalik tiba-tiba, menatap Peng Yun, dan berkata, Apakah kamu mendengar itu? Bocah. Ingin membuat klan beruangku menyerah. Tidak bisakah? Lakukan. Itu. Peng Yun awalnya memiliki tampilan seperti semuanya terkendali. Tetapi ekspresi saat ini menakutkan suram. Tindakan Siong San benar-benar melemparkan tamparan keras di wajahnya, membuatnya kehilangan semua wajah. Karena itu yang terjadi, Tuan Muda ini akan memenuhi keinginanmu. Peng Hai, basmi mereka untukku. Peng Yun mengucapkan setiap kata dengan lambat. Tuan Muda Peng Yun, Si Feng memiliki permintaan lancang. Peng Hai baru saja akan bergerak ketika Si Feng tiba-tiba maju dan berkata. Peng Yun bahkan tidak meliriknya dan berkata dengan dingin, Bicaralah. Tapi tatapan Zifeng menatap Ye Yuan saat dia berkata dengan senyum dingin, Tuan Muda, bisakah kamu menyerahkan Pang itu kepadaku? Si Yong San, dia awalnya ditimbulkan racun-beracun. Klan naga banjir Unguku seharusnya bisa mengambil menuruni klan beruang semudah membalikkan tangan seseorang. Namun, Pang ini menentang Tuan Muda dan menyembuhkan Si Yong San. Mendengar kata-kata Si Feng, ekspresi Si Yong San tidak bisa membantu mengubah secara drastis. Ye Yuan adalah dermawannya, tidak apa-apa jika mereka mati. Tetapi jika mereka melibatkan Ye Yuan, dia akan mati dengan penyesalan yang tak berujung. Si Feng, jangan menabur perselisihan di sini. Ye Yuan tidak tahu masalah dua klan kami sama sekali. Dia hanya datang untuk membantu dengan niat baik. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambutnya, aku tidak akan biarkan kamu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Si Yong San menatap tajam ke Si Feng dan berkata. Peng Yun mendengar kata-kata Si Feng, menatap Ye Yuan dengan agak terkejut, dan dia berkata, Oh, manusia. Anak ini hanya memiliki kekuatan tier 4, dan dia benar-benar bisa menyelesaikan racun di tubuh setan tier 6. Sepertinya dia cukup cakep, Oh, sayang sekali dia manusia. Kalau tidak, dia bisa bekerja untukku. Karena itu masalahnya, bunuh dia. Ketika Si Feng mendengar paru pertama kalimat itu, jantungnya melompat ke tenggorokannya. Dia bahkan berpikir bahwa Peng Yun menyukai kemampuan Ye Yuan. Baru setelah mendengar kalimat terakhir, akhirnya dia bisa menenangkan pikirannya. Mendapatkan pesanan, Si Feng memiliki kepuasan yang tak terlukiskan di dalam hatinya ketika dia memandang Ye Yuan dengan seringai mengerikan dan berkata, Nak, tidakkah kamu ingin aku datang dan mengalahkanmu lebih awal? Sekarang, aku akan melihat apa yang kamu miliki untuk menjadi keras kepala. Aku akan merobek mulutmu sampai hancur hari ini dan melihat apakah itu benar-benar sulit. Siong Zan diam-diam gelisah ketika dia melihat situasinya. Dia baru saja akan bergerak ketika dia merasakan aura yang sangat kuat mengunci dirinya. Kekuatan Peng Hai ini adalah tier 6 tingkat menengah. Selain itu, kekuatan garis keturunan Klan Rok sangat luar biasa. Siong Zan sama sekali tidak cocok. Siong Zan benci dalam hatinya. Jika dia bisa menembus tier 6 tahap menengah lebih awal, dia tidak akan berada pada tingkat yang sangat tidak berdaya sekarang juga. Siong Zan memiliki tekat untuk mati sejak lama. Tetapi melihat bahwa Zifeng benar-benar melibatkan Ye Yuan pada saat ini, penyesalan dalam hatinya tidak bisa dilukiskan. Jika dia tahu bahwa itu adalah situasi seperti ini sejak lama, dia seharusnya membiarkan dia pergi dulu setelah Ye Yuan mengobatinya. Ye Yuan, cepat pergi. Apa yang Siong tua? Aku, berhutang padamu, aku pasti akan membayar kembali dalam kehidupan berikutnya. Siong Zan berteriak. Lari, berlari kemana? Dengan lelaki tua ini di sini, apakah dia masih bisa lari? Hahaha. Zifeng tertawa kecil. Ye Yuan tidak pindah ke sana sepanjang waktu dan juga tidak berbicara. Tetapi pada saat ini, dia melirik Zifeng dengan acu-ta'acu dan berkata, garis keturunan naga banjir ungu yang rendah cocok untuk menjadi lawanku juga. Bahkan jika Zifeng licik dan berpengalaman dengan usia, dia juga marah dengan sikap mencemoh Ye Yuan. Garis keturunan naga banjir ungu miliknya adalah salah satu cabang dari garis keturunan ras naga. Meskipun garis darahnya sangat tidak murni, dia memiliki kesempatan untuk berubah dari naga banjir menjadi naga juga. Meskipun kesempatan ini sangat tipis, sepertinya tidak ada hubungannya dengan, rendah, kata ini, kan? Rendah. Kamu, manusia kecil yang lemah, sebenarnya berani mengucapkan ocehan liar seperti itu. Ye Yuan benar-benar enggan untuk bahkan meliriknya. Tubuhnya tiba-tiba meletus dengan tekanan naga yang luar biasa. Ekspresi semua orang yang hadir, setelah menyaksikan tekanan naga Ye Yuan, berubah secara drastis. Sekarang, Apakah kamu masih memiliki keluhan tentang aku yang mengatakan bahwa garis keturunanmu rendah? Ye Yuan berkata dengan dingin. Ekspresi Zifeng berubah. Rasa malu di wajahnya tidak bisa disembunyikan tidak peduli apa. Di depan Ye Yuan, bukan miliknya, ras naga banjir umu ini, garis keturunan rendahan. Perlombaan naga banjir, tidak peduli seberapa murni perlombaan naga banjir garis keturunan, tidak dapat dibandingkan dengan titik terkecil ras naga sama sekali. Di depan perlombaan naga, garis keturunan ras naga banjir adalah sampah. Ye Yuan menyebut garis keturunannya dengan rendah tidak sama sekali. Semua ras iblis hadir, tidak ada yang bisa menyangkal kalimat Ye Yuan ini, termasuk Feng Yung. Wajah Zifeng memerah merah, ingin mengatakan sesuatu, tetapi menemukan betapa lemahnya kata-kata saat ini. Ye Yuan tidak repot dengan dia, tetapi perlahan menarik kerahnya, mengungkapkan potongan skala terbalik di bawah lehernya. Melihat potongan skala terbalik zamrut hijau itu, ekspresi Peng Yun dan Siong San berubah sekali lagi ketika mereka berteriak dalam konser, Tuan Naga. Siong San tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya adalah penguasa naga generasi ini. Dia mengutup diam-diam di dalam hatinya. Tuan Naga dan Tosan Mountain Grid Rock Clan tidak cocok seperti air dan api. Tosan Mountain Grid Rock Clan pernah mengirimkan berita bahwa selama Raja Naga berikutnya muncul, mereka akan membunuh Raja Naga dengan cara apapun. Sekarang, Ye Yuan benar-benar mengambil inisiatif untuk mengekspos statusnya sendiri sebagai Raja Naga. Ini, bukankah ini kematian pacaran? Memang, ekspresi Peng Yun dan Peng Hai saat ini berubah, menjadi agak menakutkan. Sangat jelas, berat Ye Yuan saat ini di mata mereka sudah jauh melampaui Siong San. Melihat adegan ini, jantung Siong San tanpa sadar berdegup kencang. Ye Yuan tidak melakukan ini untuk menyelamatkan klan beruang, kan? Namun kekuatannya hanya tiar empat. Tidakkah hal itu menyerang batu dengan sebutir telur? Hanya saja tidak peduli apa hasilnya, bantuan yang Siong San berutang Ye Yuan saat ini sangat besar. Saya mendengar bahwa pendahulu saya pernah membunuh bangsawan muda. Saya tidak berpikir bahwa saya akan bertemu dengan Tausan Mountain Grid Rock Clan lagi hari ini. Sangat ditakdirkan. Huhu, hanya saja saya tidak tahu apakah Anda memiliki nyali untuk bertarung dengan saya. Ye Yuan menatap lurus ke arah Peng Yun. Di bawah tatapan semua orang, Ye Yuan benar-benar akan menantang Peng Yun. Orang harus tahu bahwa Peng Yun adalah tier lima tahap akhir, sementara Ye Yuan hanya tier empat tahap menengah. Perbedaan kekuatan yang sangat besar ini juga terlalu besar. Bahkan jika Ye Yuan adalah Raja Naga dan memiliki garis keturunan Naga Sejati, kekuatan garis keturunan Tausan Mountain Grid Rock Clan juga sangat hebat. Meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengan Ras Naga, itu masih milik garis keturunan kelas satu. Menambahkan bahwa kekuatannya adalah bidang utama yang lebih tinggi dari milik Ye Yuan, sama sekali tidak ada pertarungan di antara keduanya. Ketika Peng Hai melihat Ye Yuan menantang Peng Yun, dia tidak bisa menahan sedikit alisnya. Mengambil langkah ke depan, dia berkata, Tuan Muda, orang tua ini akan pergi dan membunuhnya. Tunggu sebentar. Peng Yun perlahan bangkit dari gerbong terbang, berjalan di depan Peng Hai dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata, penghinaan seribu gunung besar-klan besar harus disapu bersih oleh Tuan Muda Klan Rock. Kau dipanggil Ye Yuan, kan? Tuan Muda ini akan memenuhi keinginan Anda hari ini. Bab 655. Tuan Muda, kamu tidak boleh jatuh hati pada tipu daya bocah ini. Dia meletakkan segalanya dengan telanjang dan menantangmu. Dia mungkin memiliki niat buruk. Peng Hai memperingatkan. Peng Yun tersenyum percaya diri dan berkata, Paman Hai, kamu juga terlalu berhati-hati. Kekuatanku, bisakah kamu masih tidak sadar? Dengan kekuatanku, jika aku bahkan tidak bisa mengalahkan Lord Naga Tiar 4 kecil yang lemah, bagaimana mungkin aku memerintahkan wilayah Dong Ming di masa depan? Jika aku bahkan tidak berani menerima tantangan dari Dewan Naga, kualifikasi apa yang masih harus aku miliki untuk mewarisi klan rock besar Gunung Seribu? Apapun gerakannya, lepaskan saja. Tuan muda akan menerima semuanya. Memang, ini adalah pertarungan menang-menang. Peng Yun tidak punya alasan untuk menolak. Tingkat 5 melawan tingkat 4, ada perbedaan batas utama. Jika dia masih bisa kehilangan seperti ini, maka dia, penerus klan rock besar Gunung Seribu Gunung ini, juga tidak akan memiliki wajah untuk keluar dan bergaul di masa depan. Ye Yuan menyoroti identitas Tuan Naganya, dia, Peng Yun, harus menerima tantangan ini. Seluruh wilayah Dong Ming semua tahu bahwa Tuan Muda Raksasa Gunung Seribu Gunung telah mati di tangan penguasa Naga Generasi sebelumnya-sebelumnya. Jika dia tidak menerima tantangan Ye Yuan, dia akan menjadi us yang lengkap dan mengucapkan. Ye Yuan memaksanya ke titik pahit di sini. Tentu saja, dalam pandangan Peng Yun, Ye Yuan memaksa dirinya sendiri sampai akhir yang pahit. Ketika Peng Hai mendengar Peng Yun berkata begitu, dia secara alami tahu bahwa dia juga tidak bisa menghentikan ini. Tapi dia pasti akan mengawasi Ye Yuan dengan ketat. Selama Ye Yuan punya ide aneh, dia harus memberikan pukulan kilat. Peng Yun turun dari kereta terbang dan datang sebelum Ye Yuan. Sambil menggelengkan kepalanya dengan jijik, dia berkata, tidak menyangka bahwa kekuatan Tuan Naga Generasi ini benar-benar buruk. Jika bukan karena kamu memasang skala terbalik, aku bahkan agak curiga kalau kamu palsu. Ye Yuan jelas palsu, bagaimana dia bisa menjadi Raja Naga. Tetapi pada saat ini, Ye Yuan sangat berterima kasih atas identitas Tuan Naga ini. Penampilan Peng Yun ini terlalu mendadak. Ye Yuan tidak punya waktu untuk mempersiapkan apapun. Oleh karena itu, sejak Peng Yun muncul, Ye Yuan telah merenungkan bagaimana merespons sepanjang waktu. Dan identitas Tuan Naga adalah satu-satunya pilihannya. Huhu, pendahulumu dibantai oleh pendahuluku. Dan hasil hari ini tidak akan ada bedanya. Meskipun klan rok besar memiliki beberapa keterampilan, mereka yang terbaik hanya pemula juga, selamanya terlalu rendah untuk ditampilkan di depan umum, Ye Yuan berkata dengan senyum tipis. Bagi empat binatang surgawi, tingkat binatang suci ini, ras iblis lainnya semuanya pemula. Perlombaan naga memiliki kepercayaan diri ini dan juga kebanggaan ini. Penampilan Ye Yuan membuat Peng Yun mempercayai identitasnya. Karena Tuan Naga generasi sebelumnya merajalela seperti Ye Yuan. Ekspresi Peng Yun gelap ketika ia berkata, makhluk yang tidak tahu kehidupan dari kematian. Untuk benar-benar berani mengalahkan garis dasar Tuan Muda ini, Anda akan mati dengan sangat mengerikan. Meskipun kekuatan ras naga diakui secara universal, di wilayah iblis terlarang dewa ini, selain dari penampilan seorang raja naga setiap beberapa tahun, tidak ada naga yang ada. Tentu saja, mungkin ada di dalam sana. Hanya saja di dalam sana terputus dari dunia. Terlepas dari apa yang terjadi di dunia luar, mereka juga tidak akan ikut campur. Meskipun mereka tidak tahu dari mana datangnya raja naga, kemungkinan terbesar ada di sana. Karena tempat itu, itu adalah tempat paling misterius. Misterius raja naga. Ada catatan tentang raja naga yang terbunuh sebelumnya dalam sejarah. Tetapi tidak ada reaksi dari tempat itu. Justru karena ini bahwa klan rock besar gunung seribu memiliki kepercayaan diri untuk menaikkan rona dan menangis. Jika dari dalam ada gejolak, apa yang diperhitungkan oleh raja naga yang membunuh Tuan Muda Tau San Mountain Great Rock Clan? Aura tier 5 Peng Yun dirilis sepenuhnya. Tekanan garis keturunan rock besar dilepaskan, seketika menyelimuti semua orang di dalamnya. Ketika Siong Zan melihat adegan ini, hatinya tidak bisa menahan untuk tenggelam. Dia juga tidak berharap bahwa binatang surgawi Peng Yun Kun Peng garis keturunan sebenarnya akan sangat tebal. Mungkin saja. Sudah melampaui Tuan Muda Bangsawan besar generasi sebelumnya. Kekuatan Peng Yun jauh lebih kuat dibandingkan dengan tier 5 tahap akhir biasa. Tatapan Siong Zan tanpa sadar menatap ke arah Ye Yuan dan mulai mengkhawatirkannya. Dibandingkan dengan Peng Yun, kekuatan Ye Yuan benar-benar terlalu lemah. Selanjutnya. Setan yang memiliki garis keturunan Kun Peng, kecepatan mereka semua sangat menantang surga. Siong Zan tidak bisa melihat sedikitpun harapan Ye Yuan untuk mendapatkan kemenangan sama sekali. Ledakan. Pada contoh yang hampir sama, aura Ye Yuan tiba-tiba meroket juga, langsung menerobos ke puncak tingkat ke-6. Semangat Semula 9 Transformasi Awalnya, Firi hanya tier 4 dan sudah tidak memiliki banyak efek pada Ye Yuan saat ini. Tapi sekarang, Firi berhasil menembus ke tier 5. Kekuatan transformasi semangat asal sembilannya Ye Yuan terwujud sekali lagi. Melihat adegan ini, alis Peng Hai sedikit tanpa sadar dirajut. Jelas, dia sangat terkejut dengan langkah Ye Yuan ini dan juga tidak bisa tidak mengkhawatirkan Peng Yun. Tidak tahu mengapa, Peng Hai terus merasa bahwa Ye Yuan ini tidak sederhana. Peng Yun sendiri hanya sedikit terkejut. Dia tersenyum dingin dengan acu-ta'acu segera setelah itu dan berkata, memang memiliki beberapa kemampuan. Hanya saja seperti ini, masih tidak memadai. Selesai berbicara, semua orang tidak bereaksi terhadapnya, tetapi seluruh orang Peng Yun sudah menghilang dari pandangan. Ledakan. Peng Yun memukul Ye Yuan langsung dengan telapak tangan. Semua orang sangat ketakutan. Adegan ini serius terjadi terlalu tiba-tiba. Mungkinkah Ye Yuan dihabisi dengan mudah seperti ini? Namun, hanya ketika semua orang sadar, mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Ye Yuan masih berdiri di sana dengan sangat baik. Senyum tipis masih menggantung di sudut mulutnya. Kemudian, sosok Ye Yuan secara bertahap menghilang. Itu sebenarnya adalah after image. He, semua orang mengatakan bahwa kecepatan binatang dewa Kun Peng dalam tak tertandingi di bawah langit. Menurutku, itu juga tidak lebih dari ini. Suara lemah Ye Yuan melayang, penuh dengan penghinaan. Ekspresi Peng Yun sedikit turun ketika dia berkata, tidak heran kamu berani menantang tuan muda ini. Ternyata kamu cukup mampu dalam hal kecepatan. Namun, apakah kamu pikir ini sudah cukup? Terlalu naif. Kekuatan garis keturunan Peng Yun melemahkan. Kecepatannya langsung naik ke puncak, berlari lurus ke Ye Yuan. Dengan ini, kecepatannya beberapa kali lebih cepat daripada sekarang. Ini tempo yang mematikan. Terlepas dari beberapa ahli tingkatnya, ahli tingkat enam yang hadir, tidak ada seorang pun yang bisa melihat lintasan Peng Yun dengan jelas sama sekali. Kecepatan Klan Rock diklaim tidak tertandingi di bawah langit. Itu memang bukan untuk pertunjukan. Namun, saat berikutnya, sesuatu yang membuat rahang semua orang jatuh semakin banyak terjadi. Sosok Ye Yuan juga tiba-tiba menghilang dari pandangan. Kedua orang itu benar-benar seperti udara, lenyap. Ini, seberapa cepat kecepatan yang dibutuhkan ini. Kecepatan kedua orang ini benar-benar tidak terbayangkan. Kecepatan Tuan Muda Peng Yun yang cepat adalah sesuatu yang sesuai harapan. Tapi apa yang terjadi dengan Ye Yuan itu? Kapan kecepatan ras naga secepat ini juga? Kekuatan garis keturunan Tuan Muda Peng Yun benar-benar melampaui generasi sebelumnya. Kecepatan ini adalah level yang menantang surga. Ye Yuan ini benar-benar bisa menggambar dengan Tuan Muda Peng Yun dalam hal kecepatan. Untuk dapat berbenturan langsung dalam kecepatan dengan Roket Klan, ini masih pertama kalinya aku melihat. Semua orang kagum dengan kecepatan Ye Yuan. Itu terlalu mengerikan. Persaingan dua orang ini dalam kecepatan, dibandingkan dengan kompetisi Ye Yuan dalam kecepatan dengan Wolf Fang saat itu, hanyalah seorang penyihir hebat yang bertemu seorang murid kecil. Namun, kecepatan Peng Yun menjadi cepat adalah masuk akal. Tapi kecepatan Ye Yuan membuat semua orang merasa sangat heran. Berjuang dengan Tau San Mountain Grid Roket Klan, pada dasarnya perlu mengandalkan kekuatan absolut untuk mengalahkan. Ingin mengejar mereka dalam hal kecepatan hanyalah mimpi. Tapi sekarang, Ye Yuan menyapu wajah semua dokumen dengan gemilang dalam hal kecepatan. Bab 656 banding 656. Suasana hati Peng Yun sekarang sangat mirip dengan Wolf Fang saat itu. Jelas, kecepatannya sedikit lebih cepat daripada Ye Yuan. Tapi setiap kali dia mengejar Ye Yuan, tubuhnya akan selalu tenggelam tanpa sajak atau alasan, memperlambat sedikit kecepatan. Kecuali, hanya bagian kecil ini membuatnya selamanya tidak bisa mengejar Ye Yuan. Perasaan semacam ini, tidak perlu berbicara tentang betapa menyedihkannya itu. Garis keturunan Kun Peng layak menjadi yang paling terampil dalam kecepatan di antara garis keturunan binatang buas surgawi. Bahkan dengan Wind Thunder Extreme Sattling Art milik Ye Yuan yang dibudidayakan kerana pencapaian kecil, itu masih sedikit lebih rendah dari Peng Yun. Tetapi menambahkan di medan magnet asal, Peng Yun bisa melupakan tentang mengejar dia. Dengan disiram, Ye Yuan langsung berlari keluar beberapa mil jauhnya. Mau lari, bagaimana mungkin semudah itu? Peng Yu mengeluarkan kekuatan sejatinya juga, mengejar tanpa ragu-ragu. Pousan Mountain Grid Rock Clan juga merupakan ras yang sangat bangga. Dengan kecepatannya yang paling mahir karena tidak bisa mendapatkan kemenangan, ini membuat Peng Yun merasa kehilangan muka. Namun, ketika Peng Hai melihat adegan ini, ekspresinya sangat berubah. Tuan muda, hati-hati. Pada saat yang sama, Peng Hai menyerang seperti kilat. Tetapi bahkan jika dia adalah ahli tingkat enam, berali dari diam ke bergerak masih membutuhkan waktu. Namun, Ye Yuan dan Peng Yun berada di tengah-tengah gerakan kecepatan tinggi. Perbedaan waktu yang sedikit ini sudah cukup. Apa yang Ye Yuan tunggu adalah momen ini. Void escape jimat ledakan guntur. Meledak untukku. Ye Yuan meraung, langsung melemparkan jimat eksplosion tunderus eksplosion jimat yang tersisa padanya di Peng Yun. Perubahan ini terlalu mendadak. Peng Yun tidak bisa bereaksi sama sekali. Awalnya, itu adalah situasi sepihak. Bagaimana bisa Peng Yun berpikir bahwa Ye Yuan bisa melepaskan serangan mengerikan seperti itu? Terkejut dengan ini, bagaimana dia bisa menangkisnya tepat waktu? Hanya untuk melihat belasan baut tanah yang menakutkan, meledak tepat ke tubuh Peng Yun. ARGH Peng Yun langsung menderita luka berat, jatuh. Tuan muda. Saat itu, Peng Hai tiba. Namun, bagaimana bisa Ye Yuan memberinya kesempatan? Sejak awal, Ye Yuan sudah merencanakan setiap segmen. Pelarian yang jauh sebelumnya tampak santai. Sebenarnya, jarak itu sudah direncanakan sejak lama. Meskipun kecepatan Peng Hai ini cepat, Ye Yuan hanya berjarak seratus kaki dari Peng Yun. Saat dia, Peng Yun, tertabrak, Ye Yuan sudah dipercepat dengan kecepatan ekstrim. Dalam sekejap, Ye Yuan meraih Peng Yun yang saat ini jatuh dengan cepat, jari menunjuk ke tengah punggungnya. Berhenti. Ye Yuan meraih Peng Yun dan berteriak. Sosok Peng Hai berhenti tiba-tiba, dan dia berkata dengan tegas, Jika kamu berani melukai rambut tuan muda Peng Yun, aku akan membuatmu mati tanpa tanah penguburan. Ye Yuan berkata dengan senyum dingin, aku sudah memasukkan api esensi ke meridiannya. Selama kamu berani mengambil langkah maju, aku akan membakarnya menjadi rok besar yang dipanggang dulu, apakah kamu percaya atau tidak. Ekspresi Peng Hai menakutkan suram tetapi benar-benar tidak berani untuk maju. Meridian bukan hanya area manusia yang paling rapuh, tetapi juga daerah setan yang paling rapuh. Setelah api esensi meledak, itu bukan masalah bercanda. Wah, kamu memiliki skema yang begitu dalam. Pada saat ini, bagaimana mungkin Peng Hai masih tidak bisa mengatakan bahwa situasi di depannya semuanya dibuat oleh Ye Yuan seorang diri. Untuk dapat menemukan sinar harapan ini dalam keadaan yang begitu buruk, bocah ini memang seseorang yang memiliki kebijaksanaan besar. Jika itu lain kali, Peng Hai pasti harus memujiki nerja Ye Yuan sangat. Tapi sekarang, dia memusuhi Ye Yuan, dan Ye Yuan bahkan menangkap Peng Yun sebagai sandera. Peng Hai berharap dia bisa makan dagingnya. Begitukah? Kalian menjarah rumah yang terbakar tidak dianggap sebagai tipuan yang mendalam. Ye Yuan membantah tanpa ragu-ragu. Sejujurnya, situasi hari ini praktis adalah permainan yang hilang. Ye Yuan juga menemukan identitas penguasa naga secara kebetulan, untuk dapat memprovokasi Peng Yun agar mengambil tindakan. Jika tidak, bahkan jika dia memiliki jimat ledakan guntur Void Escape, bagaimana mungkin dia bisa menjadi pasangan Peng Yun juga? Menuju Tousan Mountain Grid Rock Clan ini, Ye Yuan jelas tidak memiliki kesan yang menguntungkan. Omong kosong, cepat lepaskan tuan muda, aku bisa menyelamatkan hidupmu, kata Peng Hai. Ye Yuan mencibir dan berkata, Apakah kamu menganggapku bodoh? Jika aku membebaskannya, apakah kamu membiarkanku pergi hidup-hidup? Alis Peng Hai berkerut dan dia berkata, Lalu apa yang kamu inginkan? Ye Yuan memikirkannya dan berkata, Kamu bunuh Si Feng dulu, lalu bawalah orangmu dan pergi dari sini. Di sampingnya, Si Feng sudah linglung menonton lama. Mendengar kata-kata Ye Yuan pada saat ini, dia tanpa sadar bergidik. Dia tidak pernah bisa berpikir bahwa situasinya akan berbalik begitu cepat. Baru saja, masih dia yang ingin membunuh Ye Yuan. Dalam waktu singkat ini, Ye Yuan ingin membunuhnya. Tuan Peng Hai, jangan dengarkan omong kosong bocah nakal itu. Si Feng setia dan mengabdi pada Tuan Peng Tian. Surga bisa menjadi saksi, Si Feng berkata dengan wajah sedih. Hahaha. Si Feng, karena kamu mengatakan bahwa kamu setia dan berbakti, maka kamu secara alami harus menggunakan hidupmu untuk menukar hidup Tuan Muda Peng Yun, bukan? Ye Yuan berkata sambil tertawa besar. Wajah Si Feng segera menjadi hitam seperti bagian bawah pot saat dia mengutup ke dalam. Bocah ini benar-benar sulit untuk diatasi, menggali lubang agar ayahmu melompat. Pang, jangan menabur perselisihan di sini. Jika kamu tidak melepaskan Tuan Muda Peng Yun, kamu bisa lupa pergi dari sini hari ini. Si Feng berkata dengan marah. Menghadapi ancaman yang tidak mengancam seperti ini, Ye Yuan tidak menganggapnya sama sekali. Dia berkata dengan terkikik, sepertinya dalam hatimu, kehidupan lamamu ini masih lebih berharga daripada milik Tuan Muda Peng Yun. Huh. Seperti yang dikatakan Ye Yuan, dia bahkan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Penampilan itu hanya meminta pemukulan ke Max. Si Feng mengutup dengan keras di dalam hatinya, namun, dia tidak berdaya melawan Ye Yuan. Lupakan dia, sekarang, bahkan Peng Hai menahan diri dari mengambil tindakan karena takut. Mereka tidak punya modal untuk menawar sama sekali. Selama Ye Yuan dengan ringan meludahkan kekuatan, Peng Yun akan segera mati. Wah, kamu. Si Feng baru saja akan mengutup dengan marah tetapi dihentikan oleh Peng Hai dengan gerakan tangan. Peng Hai menggelengkan kepalanya dan berkata, Ye Yuan, selama Anda melepaskan Tuan Muda, kondisi apapun terbuka untuk diskusi. Ribuan klan gunung seribu gunung saya memiliki semua yang Anda inginkan. Selama Anda membuka mulut, kita akan dapat untuk mengambilnya. Begitu Si Feng mendengar bahwa Peng Hai tidak memiliki niat untuk membunuhnya, dia juga jauh lebih nyaman di hatinya dan menutup mulutnya dengan bijaksana. Namun, tepat pada saat ini, gelombang esensi iblis yang kuat muncul tiba-tiba. Saat itu barusan, justru saat itulah Si Feng yang paling santai. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa Peng Hai akan tiba-tiba melancarkan serangan. Pada saat dia bereaksi, sudah terlambat. Bang! Sebuah kekuatan telapak tangan yang sangat besar langsung dicetak ke dahi Si Feng. Sebelum meninggal, Si Feng masih melotot dengan mata bundar lebar, tidak berani memercayai semua yang terjadi di depan matanya. Kepala klan. Lord Klan Head. Bagaimana mungkin klan Purple Flood Dragon klan mengharapkan perubahan seperti itu terjadi? Masing-masing dari mereka melihat mayat Si Feng, dengan kebencian yang mendalam dan kebencian, masih tidak berani percaya semua yang terjadi di depan mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak datang hari ini untuk memusnahkan klan beruang di Persejati Viresos. Kenapa klan Head mati lebih dulu? Seluruh kejadian itu menghantam satu sama lain. Dari pasukan besar Purple Flood Dragon klan yang turun di perbatasan, hingga Xiong San muncul dan menjungkir balikan gelombang yang mengamuk, lalu ke Peng Yun muncul dan mengalahkan Xiong San, kemudian ke Ye Yuan memicu tuan muda dan menangkap Peng Yun hidup-hidup. Perkembangan situasi hari ini dengan serius membuat semua orang tidak bisa menerima semuanya dengan mata mereka. Namun, kematian Xifeng membuat semua orang mengerti bahwa pemenang hari ini hanya satu orang. Orang itu adalah Ye Yuan. Bab 657 Ye Yuan tidak berpikir bahwa Peng Hai ini benar-benar akan sangat menentukan, membunuh segera. Tapi Ye Yuan jelas dalam hatinya, perubah tua yang licik ini tahu bahwa Xifeng harus mati hari ini, itulah sebabnya ia membunuh dengan kejam. Ye Yuan juga seseorang yang sangat menentukan dan tidak mungkin mentolerir Xifeng, seorang ahli tiar enam, untuk hidup di dunia. Ini merupakan ancaman besar baginya. Selain itu, Peng Hai ingin menggunakan metode semacam ini untuk mengejutkannya, yang ingin membuatnya tidak bertindak gegabuh tanpa berpikir panjang. Namun demikian. Dia tampaknya terlalu memikirkannya. Bisakah sedikit metode ini membuatnya kagum? Xifeng sudah mati. Bisakah Anda melepaskan Tuan Muda? Anda harus tahu bahwa bahkan jika Anda benar-benar membunuh Tuan Muda, Anda juga akan dikuburkan bersamanya. Tidak hanya Anda. Semua orang yang hadir semua harus dikuburkan dengan Tuan Muda. Termasuk saya. Jika Peng Yun dibunuh oleh orang-orang di bawah perlindungan Peng Hai, tentu akan sulit bagi Peng Hai untuk membebaskan diri dari kesalahan. Kemudian hasil akhirnya adalah Peng Hai membunuh semua orang, lalu bunuh diri. Mata Ye Yuan sedikit menyipit menatap Peng Hai seolah-olah dia sedang berjuang di dalam hatinya. Aku bisa menyerahkan kepadamu, tapi bagaimana kamu memastikan keselamatanku? Kamu juga tahu bahwa Peng Yun adalah satu-satunya kartu trufku. Jika setelah aku melepaskannya, kamu tidak mengakui apa yang kamu katakan, bukankah aku harus meregangkan leher saya akan dipotong? kata Ye Yuan. Peng Hai melihat bahwa Ye Yuan tampaknya mengendur, tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Dia masih terlalu muda pada akhirnya. Meskipun dia tegas dalam mencari pembunuhan dan sangat cerdas, sedikit membuatnya takut sedikit dan kepercayaan dirinya tumpah. Tapi Peng Hai tidak menunjukkan sedikitpun tanda di wajahnya dan berkata dengan serius, itu mudah. Aku bisa bersumpah surgawi dao sumpah. Dengan cara ini, kamu dapat menenangkan pikiranmu, kan? Begitu Ye Yuan mendengar, ekspresi di wajahnya tanpa sadar meredah dan berkata, kamu bersumpahlah sumpah surgawi yang pertama, lalu bicara. Peng Hai tampaknya sangat ingin menyelamatkan tuannya, dan dia juga tidak ragu-ragu, langsung bersumpah surgawi sumpah surga, aku, Peng Hai, bersumpah atas nama Heavenly Dao, selama Ye Yuan melepaskan tuan muda Peng Yun, aku, Peng Hai, benar-benar tidak akan membunuhnya. Jika aku melanggar sumpah ini, Heavenly Dao, tolong turunkan hukuman. Selesai berbicara, Peng Hai memandang Ye Yuan dan berkata, bagaimana? Sekarang, kamu bisa santai, kan? Ye Yuan sedikit menganggup dan sepertinya akhirnya mengarahkan pikirannya pada Peng Hai. Dia baru saja akan menyerahkan Peng Yun kepada Peng Hai, tetapi mendengar Siong Zan berteriak, Ye Yuan, jangan percaya padanya. Orang ini pasti memiliki niat buruk. Peng Hai tidak berharap Siong Zan mengotong dengan kasar saat ini. Ekspresinya tidak bisa membantu sedikit menggelap saat dia berkata, Siong Zan, kamu tidak memfitnah orang. Aku sudah bersumpah dengan sumpah surgawi-surgawi. Apalagi yang masih kamu inginkan. Mungkinkah kamu ingin aku bunuh diri sebelumnya kamu puas? Siong Zan mau tak mau tersedak ketika mendengar ini. Dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah. Dia hanya samar-samar merasakan bahwa ada sesuatu yang salah, itu sebabnya dia bersuara untuk memperingatkan. Tetapi untuk benar-benar ingin dia mengatakan, dia juga tidak bisa mengatakan apa yang salah. Pada akhirnya, kepala klan beruang itu masih tidak terlalu berguna. Ye Yuan hanya berkata dengan senyum tipis, senior Peng Hai bahkan bersumpah-sumpah mematikan dan si Feng terbunuh juga. Tentu saja dia bisa dipercaya. Tangkap baik-baik. Saat dia berkata, Ye Yuan mendorong dengan ringan, mendorong Peng Yun ke Peng Hai. Peng Hai dengan lembut menerima Peng Yun yang tidak sadar, ekspresinya langsung menjadi suram. Dia menyerahkan Peng Yun kepada pemuda itu di belakangnya dan berkata dengan senyum dingin, hehehe, kau masih terlalu muda, orang-orang percaya begitu mudah. Berani menyakiti tuan muda Peng Yun, semua orang yang hadir hari ini, selain Ye Yuan, semua harus mati. Peng Hai juga seorang tokoh daerah. Kapan dia dipaksa oleh orang-orang seperti ini sebelumnya? Mengenai Ye Yuan, dia berharap bisa membunuh dan bersenang-senang setelahnya. Tetapi karena sumpah surgawi baru saja, dia tidak berani bergerak. Ekspresi Ye Yuan berubah ketika dia mendengar itu dan berkata, senior, kamu sudah bersumpah surgawi, dao sumpah. Bagaimana kamu bisa menentangnya? Peng Hai berkata dengan suara nyaring, anak muda, aku hanya mengatakan untuk tidak membunuhmu, tetapi tidak mengatakan untuk tidak menyakitimu. Selama aku tidak membunuhmu dan menangkapmu kembali untuk perlahan menyiksa, dao surgawi sumpah tidak akan menerima hukuman. Hahaha. Dianggap bangga pada dirinya sendiri, Peng Hai tidak bisa menahan tawa tetapi tidak mendeteksi sedikit kilatan sinis di sudut mulut Ye Yuan. Tawa itu berangsur-angsur berhenti. Peng Hai mendidih dengan niat membunuh dan berkata, wah, kamu harus banyak belajar. Aura luar biasa Peng Hai dirilis, membuat wajah semua orang berubah warna, termasuk Siong San. Tetapi tepat pada saat ini, tangisan tragis memecah suasana abnormal ini. Momentum mengesankan Peng Hai tiba-tiba berhenti, langsung menghilang tanpa jejak. Tekanan pada tubuh semua orang tiba-tiba meredah. Tangisan menyedihkan ini secara alami dikeluarkan dari Peng Yun. Ketika Peng Hai melihat adegan ini, ekspresinya tidak bisa membantu mengubah secara drastis. Wah, apa yang kamu lakukan padanya? Peng Hai bertanya. Ye Yuan tertawa dan berkata, aku sudah memberimu kesempatan. Tapi kamu sendiri tidak tahu bagaimana memahami dengan baik. Kali ini, aku bahkan menunjukkan keringanan hukuman. Luka-lukanya masih memiliki kesempatan untuk dirawat. Namun, di sana tidak akan menjadi kesempatan berikutnya. Berbicara sampai belakang, nada Ye Yuan berangsur-angsur menjadi dingin, membunuh niat yang mendidih. Bagaimana mungkin trik kecil Peng Hai bisa menipu Ye Yuan? Lubang seperti ini untuk dijelajahi dalam sumpah surgawi-surgawi, sudah lama dimainkan di alam surgawi. Peng Hai ini sebenarnya masih menggunakan trik kecil semacam ini untuk menggertaknya. Cukup merayu kematian. Pikiran Ye Yuan dan Firi sudah saling berhubungan. Sebelumnya, Ye Yuan memasukkan gumpalan klon Firi ke dalam meridian Peng Yun. Selama Ye Yuan bersedia, dia bisa mengambil kehidupan kecil Peng Yun kapan saja. Oleh karena itu, apakah Peng Yun ada di tangan Ye Yuan, itu sebenarnya sama saja. Peng Hai mengambil kembali Peng Yun dan berpikir bahwa dia menipu Ye Yuan, tetapi tidak pernah bermimpi bahwa dia benar-benar dipermainkan di dalam telapak tangan Ye Yuan selama ini. Selama Peng Yun tidak mati, bahkan jika Peng Hai memiliki amarah yang lebih besar, dia harus memaksanya kembali juga. Kamu, benar-benar anak yang luar biasa. Benar-benar Tuan Naga yang baik. Masalah hari ini, Peng ini telah mengingatnya. Pastikan untuk tidak jatuh ke tangan Peng ini. Ayo pergi. Selesai berbicara, Peng Hai membawa Peng Yun dan pergi tanpa berbalik. Setelah Peng Hai pergi, klan naga banjir ungu segera tersebar seperti burung dan binatang. Mereka telah mengkhianati klan Harimau Darkvian dan tidak mungkin diterima oleh klan rok besar Gunung Seribu juga. Di masa depan, mereka hanya bisa menemukan tempat untuk menyelipkan ekor mereka dan hidup. Siong Zan datang ke sisi Ye Yuan. Tatapannya ketika melihat Ye Yuan lagi dipenuhi dengan penghormatan. Iya. Seorang ahli tier 6, menghasilkan mentalitas yang disebut penghormatan terhadap seniman bela diri rilem tingkat 4 jiwa laut. Kecelakaan hari ini yang tak terduga terlalu besar. Siong Zan sudah membuat persiapan untuk seluruh klannya mati. Tapi pemuda tier 4 ini di depan matanya benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membalikkan gelombang yang mengamuk. Benar-benar menantang surga. Seluruh klan BR di Perviresos benar hanya selamat berkat Ye Yuan. Menghitung Ye Yuan membantunya untuk menghilangkan racun api sebelum ini, dalam satu hari singkat, Ye Yuan sudah menyelamatkannya, pembangkit tenaga listrik tier 6 ini, dua kali. Bantuan ini sangat besar. Siong Zan mewakili seluruh klan BR di Perviresos sejati untuk berterima kasih kepada Dragon Lord, Yang Mulia. Siong Zan datang di depan Ye Yuan dan membungkuk dalam-dalam. Ye Yuan mendukung Siong Zan dan berkata sambil tersenyum, kepala klan Siong Zan tidak perlu sopan. Aku bukan Tuan Naga, Yang Mulia. Baru saja, aku hanya berpura-pura sebagai Raja Naga karena keadaan. Siong Zan berkata dengan takjub, Anda memiliki garis keturunan ras Naga Ortodoks dan juga memiliki skala terbalik pada tubuh Anda. Bagaimana mungkin Anda bukan Naga Tuan, Yang Mulia? Ye Yuan berkata sambil terkekeh, ya berarti ya, tidak berarti tidak. Mengapa aku harus sok megah? Baiklah, masalah ini sudah selesai. Aku harus pindah dan menuju klan Harimau Dark Vien. Bab 658 banding 658. Ini, apakah klan Raksasa Gunung Seribu Gunung akan kembali dan membalas dendam pada kita atau tidak? Siong Zan berkata dengan hati yang dipenuhi kecemasan. The Towsan Mountain Great Rock klan terkenal karena mendominasi. Kehilangan begitu banyak wajah di sini hari ini, tidak mungkin untuk dijatuhkan seperti ini. Begitu mereka datang untuk membalas dendam, Firesos Tru diperbear klan akan menjadi yang pertama menanggung beban. Dengan kekuatan klan beruang sekarang, mereka bahkan tidak bisa menahan Peng Hai. Sama sekali tidak mungkin menjadi pasangan mereka. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak perlu khawatir. Jika klan Rok besar itu benar-benar peduli tentang ini apapun kehidupan Tuan Muda Peng Yun, mereka seharusnya tidak datang dalam jangka pendek. Siong Zan mengangkat alisnya dan bertanya, apa artinya itu, Tuan Naga? Memiliki meridian yang terbakar oleh api esensiku, bagaimana bisa memperlakukannya semudah itu? Jika klan Rok besar tidak memiliki dukun dengan kekuatan alcemi pat yang luar biasa, mereka kemungkinan besar masih harus datang dan memohon padaku di akhir, Ye Yuan berkata dengan percaya diri. Membakar meridian dapat dibagi menjadi berbagai jenis. Karena Ye Yuan mengambil tindakan, bagaimana dia bisa menyelesaikan pekerjaan dengan ceroboh dan meninggalkan masalah di masa depan untuk dirinya sendiri. Setelah itu Peng Yun kembali, dia kurang lebih harus menderita untuk sementara waktu juga. Bagaimana bisa klan Rok besar berada dalam mood untuk berurusan dengan klan beruang kecil yang lemah? Saat Siong Zan mengingat langkah-langkah pengendalian api Ye Yuan yang mencapai puncak kesempurnaan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Api esensi ini bisa memperlakukan orang. Secara alami bisa juga merusak orang. Jika Ye Yuan memberinya kesempatan ketika dia merawatnya, dia akan lama terbakar menjadi abu sekarang. Dengan kemampuan Ye Yuan, ingin melakukan sedikit tipu daya di meridian Peng Yun itu terlalu mudah. Tuan Naga memang memiliki keterampilan yang hebat. Siong Zan mengagumi. Namun, karena Tuan Naga ingin pergi ke klan Harimau Dark Vian, aku akan bepergian bersama denganmu saat itu. Klan Rok sedang menyusun rencana jahat. Aku harus memberitahu Dewa Hu Yan. Selain itu, saya juga sedikit khawatir tentang Tuan Hu Yan, kata Siong Zan. Kata-kata Peng Yun membuat Siong Zan sangat peduli tentang keselamatan Hu Yan. Dia pasti tidak akan merasa nyaman tanpa pergi ke klan Harimau Dark Vian untuk melihatnya. Mengenai Siong Zan bersikeras memanggilnya sebagai Tuan Naga, Ye Yuan tidak memperbaiki. Dia sudah menjelaskannya sebelumnya, apakah Siong Zan percaya atau tidak adalah masalahnya. Adapun Siong Zan menemaninya ke klan Harimau Dark Vian, Ye Yuan secara alami tidak memiliki keberatan. Dengan Siong Zan, rekomendasi klan kepala ini, mungkin, pergi ke klan Harimau Dark Vian akan jauh lebih mudah. Pada saat ini, misi panduan Yusin dan Yusu secara alami dianggap selesai juga. Di bawah permintaan Ye Yuan, Siong Zan mengatur agar Siong Tai secara pribadi mengirim mereka berdua kembali ke klan. Di antara ini secara alami masih tidak bisa membuang kengganan untuk berpisah. Tapi mereka berdua dianggap masuk akal juga dan tahu bahwa masalah di belakang bukanlah yang bisa mereka lakukan. Tentu saja, Ye Yuan memperbaiki beberapa jenis pil obat untuk mereka berdua. Menjamin mereka untuk terobosan ke tier lima tahap menengah secara alami tidak memiliki masalah yang terlalu besar. Menyelesaikan segalanya, Ye Yuan menuju wilayah Dark Vian Tiger klan bersama dengan Siong San. Ark, sakit, sakit sampai mati. Biarkan aku mati. C klan Head, bunuh aku. Dalam klan Rock, serangkaian ratapan menyedihkan dikirim keluar dari waktu ke waktu, terdengar sangat menyedihkan dan melengking. Ratapan menyedihkan ini secara alami tidak lain adalah Peng Yun yang meridiannya dibakar oleh Ye Yuan. Melihat penampilan buruk Peng Yun, alis klan kepala Peng Tian secara bersamaan dirajut. Apa yang kamu dibayar? Yun Er hanya membakar meridiannya dengan api esensi tier lima. Kalian semua dukun tier enam dan sebenarnya bingung apa yang harus dilakukan. Towsan Mountain Grid Rock klan adalah salah satu dari dua klan iblis terkuat di wilayah Dongming. Di antara mereka, pembangkit tenaga listrik tier enam banyak. Secara alami tidak ada kekurangan dukun tier enam. Hanya saja di antara dukun tier enam ini, sebenarnya tidak ada satupun yang bisa mengobati cedera Peng Yun, meninggalkannya tidak ada pilihan selain menjadi marah. Garis keturunan Peng Yun kun Peng sulit didapat dalam ratusan tahun. Jika ada kecelakaan, Peng Tian akan mengamuk. Seorang dukun tingkat enam di antara mereka maju ke depan dan berkata, Kepala klan, luka bakar meridian Peng Yun sangat luar biasa. Metode orang yang mengeksekusi keterampilan sangat cerdik. Posisi beberapa luka bakar sangat sensitif. Gerakan yang ceroboh dan tidak hanya apakah itu tidak mengobati luka-lukanya, tetapi malah bisa merusak meridiannya sebagai gantinya, membodohi diri sendiri dengan mencoba menjadi pintar. Saat ini, situasi seperti ini, kita hanya bisa menekan lukanya dengan pil obat untuk mencegahnya memburuk. Ekspresi Peng Tian gelap. Jelas, dia sangat tidak senang dengan alasan seperti itu. Lalu maksudmu adalah untuk membiarkan Yun Er terus seperti ini terus. Dukun itu buru-buru berkata, Ini, untuk melepaskan ikatan, orang yang mengikatnya diperlukan. Keterampilan orang ini sangat indah dan memahami meridian setan dengan sangat baik. Kekuatan jalan samannya benar-benar di atas kita. Jika dia datang, dia pasti akan bisa memperlakukan meridian tuan muda. Jalur alkimia disebut jalur samanik di antara setan. Tapi itu hanya bentuk alamat yang berbeda. Prinsipnya semua saling terkait. Yang berbeda adalah bahwa pembagian meridian ras iblis jauh berbeda dari ras manusia. Di seluruh alam surgawi, mereka yang bisa menumbuhkan alcemi patras manusia dan ras iblis ke alam semacam ini juga hanya yeyuan. Selama kehidupan sebelumnya, Jikinyun tidak kekurangan diundang oleh kekuatan utama ras iblis untuk memperbaiki pil untuk menyelamatkan orang. Dia memiliki sejumlah besar koneksi di antara ras iblis juga. Peng Tian tiba-tiba melambaikan tangannya, menunjukkan agar para dukun itu menarik diri. Setelah mereka pergi, Peng Tian tiba-tiba berkata, Peng Hai, Anda yakin bahwa orang yang Anda temui adalah Tuan Naga. Peng Hai telah berdiri di satu sisi dengan kedua tangannya di samping, tidak berani berbicara. Hanya melihat pertanyaan Peng Tian saat ini, apakah dia menjawab? Dia berkata, Ya, kepala klan. Bawahan ini melihat skala terbalik di tubuhnya dengan mataku sendiri. Aku benar-benar tidak akan salah. Peng Tian berkata dengan senyum dingin, Begitukah? Lalu mengapa aku sudah menerima berita di sisiku bahwa Raja Naga sudah muncul di klan Harimau Darkvian? Peng Hai tidak bisa tidak terkejut ketika dia mendengar. Menghitung sesuai dengan waktu, Ye Yuan seharusnya mencapai klan Harimau Darkvian sekarang. Tetapi berita yang diterima Peng Tian jelas sudah beberapa hari yang lalu. Bukankah itu berarti bahwa dua Raja Naga muncul pada saat yang sama? Ini. Apa yang sedang terjadi di sini? Klan Head? Ini Peng Hai tahu bahwa Peng Tian sama sekali tidak akan bercanda dengannya, dan mau tak mau menjadi linglung. Hehe, sepertinya Dewa Naga muncul kali ini. Akan sangat menyenangkan. Peng Hai, kamu segera berangkat ke klan Harimau Darkvian sekarang dan menemukan bocah itu bernama Ye Yuan. Tidak peduli seberapa besar harga yang kamu keluarkan, Anda harus membuatnya memperlakukan Peng Yun, kata Peng Tian. Ini, kata Peng Hai cemas. Yakinlah, bahkan jika Hu Yan tidak mati sekarang, dia pasti bahkan tidak bisa membela dirinya sendiri. Mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu. Aku hanya akan memberimu empat kata, bertindak sesuai keadaan. Mengerti, kata Peng Tian. Peng Hai tahu bahwa musibah ini tidak dapat dihindari dan hanya bisa menganggupkan kepalanya dan berkata, Ya, balahan mengerti. Berhenti, siapa kalian? Ye Yuan dan Xiong Zan tiba di klan Harimau Darkvian dan dihentikan oleh orang-orang dengan sangat cepat. Xiong Zan maju selangkah dan melaporkan klan keluarganya, Aku kepala klan beruang di Perviresos Truklan, Xiong Zan. Ada hal-hal penting untuk meminta audiensi dengan Lord Hurong. Yang di sampingku ini adalah Dragon Lord generasi ini, Ye Yuan. Tetapi siapa yang tahu bahwa ekspresi anggota klan Harimau itu berubah dan dia berkata, Xiong Zan. Kamu punya empedu yang luar biasa. Apa motifmu membawa Raja Naga Palsu ke klan Harimau Darkvian? Xiong Zan tidak bisa menahan diri ketika dia mendengar hal itu. Melihat Ye Yuan di sampingnya, lalu melirik anggota klan Harimau itu, dia berkata, kamu tidak membuat pernyataan memfitnah. Ye Yuan memiliki garis keturunan Naga sejati dan memiliki skala terbalik pada dirinya juga. Siapa dia jika tidak Tuan Naga? Bab 659. Kalau begitu itu aneh, Tuan Naga jelas adalah tamu di dalam klan Harimau saya saat ini. Mengapa Tuan Naga lainnya muncul dari udara kosong? Ayo, teman-teman, kalahkan kedua orang ini untuk membuat rencana jahat untukku, dan tunggu pembuangan. Kata anggota klan Harimau dengan senyum dingin. Dalam pandangannya, Siong Zan ini mengarang Raja Naga pasti memiliki motif jahat. Saat itu, Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, kamu tahu. Aku bilang aku bukan Raja Naga, kan? Tapi kamu tidak percaya. Sekarang, kita telah membodohi diri kita sendiri, kan? Ketika Ye Yuan mengatakan kata-kata ini, anggota klan Harimau secara alami merasa bahwa dia sedang mencari jalan keluar. Lot jahat gagal menang, jadi dia ingin menggunakan metode seperti itu untuk melarikan diri. Bagaimana bisa semudah itu? Heh, berpikir untuk kembali pada kata-katamu sekarang. Sudah terlambat, ekspresi anggota klan Harimau berubah saat ia mengulurkan tangannya seperti menangkap Ye Yuan. Alis Ye Yuan berkerut, tekanan naga di tubuhnya meletus tiba-tiba. Bang! Telapak tangan Ye Yuan langsung mengirim anggota klan Harimau itu terbang. Harimau ini adalah tier lima tahap awal yang awalnya berpikir untuk menjatuhkan Ye Yuan, bukankah itu masih mudah dilakukan? Tapi siapa yang tahu bahwa Ye Yuan benar-benar mengalahkannya dalam satu gerakan? Sangat jelas, Ye Yuan tidak ingin meledakkan masalah dan sudah menarik pukulannya. Serangan Ye Yuan tidak berat, cedera pada tubuh Harimau ini tidak parah. Hanya saja tekanan naga yang dipancarkan Ye Yuan membuatnya sangat heran. Tekanan naga ini sangat murni. Apa ini jika bukan garis keturunan ras naga ortodoks? Ini, bagaimana mungkin ada dua raja naga muncul? Siapa itu? Untuk benar-benar berani bertindak liar di klan Harimau Darkviensaya. Keributan di sini akhirnya menarik cukup banyak anggota klan Harimau. Seorang pemuda memimpin dan maju untuk menegur. Ye Yuan berkata dengan dingin, kami datang untuk menyampaikan berita dengan niat baik, dan klan Macanamu ingin segera menangkap orang. Apakah ini caramu memperlakukan tamu? En, manusia, ucap pemuda itu kaget. Tuan muda Husiao, orang ini memiliki darah naga yang sangat murni. Baru saja, dia bahkan, menyebut dirinya Raja Naga, Harimau yang dipukuli oleh Ye Yuan sudah pulih pada saat ini dan maju untuk mengklarifikasi situasinya. Pemuda ini sebenarnya Tuan Muda Klan Harimau Darkviens. Mendengar anggota klannya berkata demikian, alis Husiao terangkat, dan dia berkata dengan tawa mengejek, Tuan Naga. Lelucon apa ini? Ye Yuan memandang Husiao dan berkata dengan dingin, Tuan Muda Husiao, kan? Itu hanya kesalahpahaman. Saya memiliki darah naga dan melahirkan skala terbalik. Sebelumnya, saya dipaksa untuk menyamar sebagai Raja Naga dan pertempuran hebat dengan Peng Yun. Karena itulah Senior Siong San akan keliru tentang saya. Kamu bertukar pukulan dengan Peng Yun. Haha, Lelucon yang sangat besar. Bagaimana mungkin sedikit kekuatanmu bisa menjadi lawan Peng Yun? Husiao tampaknya telah mendengar Lelucon lucu. Ye Yuan hanyalah tiar empat tingkat menengah. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pasangan Peng Yun? Saat membual, seseorang perlu membanggakan sesuatu yang sedikit lebih bisa dipercaya. Siong San tidak berbicara sepanjang waktu. Tapi mendengar Husiao begitu menghina Ye Yuan saat ini, dia tidak senang. Tuan Muda Husiao, masalah ini benar-benar-benar. Seluruh klan BR di perviresos saya yang sebenarnya dapat memberikan kesaksian untuknya. Jika bukan karena Ye Yuan, klan BR di perviresos sejati saya akan sepenuhnya dimusnahkan. Siong Tua, saya, datang di sini hari ini untuk melaporkan masalah ini kepada Tuan Hurong. Tidak berharap bahwa aku benar-benar diambil untuk memiliki motif tersembunyi. Huh, Ye Yuan, ayo. Tidak berpikir bahwa setelah klan beruang saya melawan musuh asing dengan wasiat mati, apa yang dipertukarkan adalah hasil seperti itu. Tuan Huyan tidak punya kabar selama bertahun-tahun. Sepertinya klan Harimau Darkvian benar-benar telah memburuk. Sikap klan Harimau juga sangat menyakiti hati Siong San, membuatnya, seorang tetua tinggi, merasa sangat kecewa. Mengingat saat itu ketika Tuan Huyan ada di sekitar, klan Harimau Darkvian menghancurkan klan rok besar Gunung Seribu sampai mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka. Sekarang, haha, Siong San juga tidak peduli dengan Hu Siao, berbalik ke kanan dan ke kiri. Bagaimanapun, Siong San adalah pakar tingkat enam. Sebenarnya tidak banyak orang yang bisa menghentikannya. Saat itu, seorang pria parubaya muncul di depan Siong San karena siapa yang tahu kapan dan menghalangi jalannya. Adik laki-laki Siong San, jangan marah. Orang-orang muda tidak bisa mengerti. Jangan tawar-menawar dengan mereka, kau kakak sulung domain klan Darkvian Tiger saya. Siapapun mungkin memiliki motif tersembunyi, tetapi Anda bahkan tidak akan memiliki apapun, kata orang itu kepada Siong San sambil tersenyum, seperti teman-teman lama yang mengejar ketinggalan. Ketika Siong San melihat kedatangan itu, matanya tanpa sadar memerah ketika dia berkata, Dewa, Hurong, lama, lama sekali tidak bertemu. Hurong menghela nafas dengan ringan dan berkata, Huh, ya, sangat lama tidak bertemu. Di dalam klan, ketika Hurong mendengar laporan pertempuran Siong San, dia tidak bisa membantu menatap Ye Yuan dengan dalam. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana pemuda tingkat 4 ini di depan matanya mencapai langkah ini. Kata-kata Siong San terdengar seperti berbicara tentang sebuah buku dari surga, tidak ada bukti apapun. Di tengah-tengah sekelompok ahli tier 5 dan tier 6, seorang pemuda tier 4 memimpin situasi pertempuran, menggunakan tangan orang lain untuk membunuh ahli tier 6 dan melukai Peng Yun. Rangkaian acara ini terdengar agak tidak masuk akal, apapun yang terjadi. Ketika Siong San selesai berbicara, Hurong menganggupkan kepalanya dan berkata, ternyata di antara ini, begitu banyak hal yang benar-benar terjadi. Adik Siong San telah bekerja keras. Sudah larut hari ini, Anda dan adik lelaki ini beristirahat di klan pertama. Aku akan membalas kalian berdua besok dengan pesta besok. Siong San bukan orang bodoh dan tentu saja bisa mengatakan bahwa Hurong tidak percaya dengan kata-katanya. Tetapi Siong San juga tahu bahwa semua ini yang dia katakan terlalu serius untuk dibayangkan. Mendengarkannya benar-benar seperti menenun sebuah cerita. Jika dia tidak melihat dengan matanya sendiri tetapi diteruskan kepadanya oleh orang lain, dia pasti tidak akan mempercayainya. Siong San menganggup dan berbalik dan pergi bersama Ye Yuan. Setelah keduanya pergi, Hurong tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Xiao R, berapa banyak kata-kata Siong San yang menurut Anda bisa dipercaya. Hu Xiao bergegas keluar dari dalam dan menggelengkan kepalanya dan berkata, anak ini merasa bahwa tidak ada sedikitpun kredibilitas. Bahwa Ye Yuan hanya memiliki kekuatan TR4. Bahkan jika dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melintasi batas untuk bertarung, bagaimana mungkinkah dia mengalahkan Peng Yun? Namun, lebih jauh lagi, apa yang paling ahli dalam klan rock adalah kecepatan. Untuk membiarkan seorang seniman bela diri TR4 pergi dan berkompetisi dengan kecepatan dengan Peng Yun tingkat 5 tingkat akhir. Bukankah ini sebuah lelucon? Hurong menganggupkan kepalanya, tetapi dia tidak berkomentar apa-apa. Dia kemudian bertanya, apakah orang itu sudah dikirim? Hu Xiao menganggup dan berkata, sudah dikirim. Tapi yang paling cepat kemungkinan juga membutuhkan waktu 3 hingga 4 hari sebelum dapat diselidiki secara menyeluruh. N, Siong Zan adalah penatua Dark Vientiger klan kita. Saat itu, dia menerima rahmat kakak. Mungkin, dia tidak akan mengkhianati klan Harimau. Sebaliknya, pemuda itu memiliki asal-usul yang tidak jelas. Tidak ada pilihan selain menjaga dia. Jika benar-benar ada masalah, hampir pasti telah direncanakan oleh anak muda itu. Sai, jika kakak bisa berubah menjadi lebih baik, kita tidak akan sampai pada tingkat gemetar dalam sepatu bot kita beberapa tahun ini juga, mirip dengan menginjak es tipis. Hu Rong berkata, Huh, itu juga sesuatu yang tidak bisa dihindari. Hu Siao melanjutkan sambil menghela nafas. Tiba-tiba, bola matanya berputar, dan dia bergerak lebih dekat ke Hu Rong dan berkata, Paman Rong, mengapa tidak mengirim seseorang untuk pergi dan menguji anak itu sedikit? Apakah dia benar-benar mampu atau menyombongkan diri? Bukankah akan keluar dengan penyelidikan? Maksudmu. Bukankah bocah itu mengklaim sebagai tuan naga? Kalau begitu mari kita membuat pertukaran dewa naga yang asli dengan dia dan lihat siapa dewa naga yang asli. Hu Siao merasa bahwa ide ini cukup bagus dan berkata dengan bangga. Mata Hurong berbinar, dan dia berkata, gagasan ini tidak buruk. Identitas tuan naga itu luar biasa. Begitu dia tahu bahwa seseorang meniru dia, dia mungkin tidak akan mentolerir keberadaan pihak lain. Bab 660 banding 660 Yeyuan, kamu benar-benar bukan tuan naga. Setelah tenang, pertanyaan pertama yang diajukan Siong San adalah memastikan masalah identitas Yeyuan. Yeyuan berkata dengan tak berdaya, aku berkata bahwa aku bukan Raja Naga dulu. Tapi, kamu jelas memiliki skala terbalik pada dirimu. Terlepas dari Raja Naga, bagaimana mungkin skala terbalik muncul pada tubuh orang lain? Siong San tidak bisa mengetahuinya bahkan setelah memeras otaknya. Di wilayah iblis terlarang dewa ini, skala terbalik hanya akan muncul pada tubuh ras naga asli. Jika Yeyuan bukan tuan naga, siapa di bumi ini? Yeyuan mengangkat bahu dan berkata, siapa yang mengatakan bahwa memiliki skala terbalik adalah tuan naga. Lagi pula, aku memang bukan tuan naga. Petik 2, Siong San terdiam dan hanya berkata setelah waktu yang lama, baiklah kalau begitu. Jatuhkan masalah ini untuk sekarang. Berita yang kami bawa, Lord Hurong sama sekali tidak mempercayainya. Tentang itu juga menjengkelkan. Jika tuan Hu Yan ada di sekitar, mengapa akan ada kebutuhan bagiku, ras beruang kecil yang lemah ini, untuk mengkhawatirkan masalah ini? Menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Yeyuan berkata sambil tersenyum, satu kata, tunggu. Tunggu. Siong San berkata, bingung. Itu benar, tenangkan pikiranmu dan tetaplah di sini. Setelah beberapa hari, secara alami kita akan melihat hasilnya, kata Yeyuan dengan dingin, tampaknya acuh tak acuh. Kembali ke kediamannya, pikiran Yeyuan tiba-tiba bergerak, dan dia masuk ke dalam pagoda Fast Heaven. Senior Longteng, Anda mencari saya. Seseorang muncul di depan mata Yeyuan. Justru Longteng. Sejak Yeyuan memperoleh Fast Heaven pagoda, orang ini selalu tertidur lelap. Ini masih pertama kali dia keluar untuk berbicara tetapi tidak tahu untuk apa. Tapi Longteng sedikit mengernyit dan berkata, ada kecil ras naga di dekatnya. Yeyuan melirik Longteng dengan agak terkejut, berpikir pada dirinya sendiri mengapa orang ini memiliki keluhan yang begitu besar terhadap ras naga. Longteng biasanya tampaknya tidak mau menghabiskan setitik energi terkecil. Itu sebabnya dia dalam kondisi tidur nyenyak selama ini. Hari ini, demi naga di dekatnya, ia benar-benar mewujudkan kloning. Yeyuan memperhitungkan bahwa tuan naga ini memiliki kekuatan yang hampir sama dengan Hu Xiao dan Peng Yun itu. Untuk Longteng, dia hanya seorang junior. Apakah ada kebutuhan untuk menimbulkan keributan besar? Senior itu mengesankan, memang ada naga di dekatnya. Dia mengaku sebagai tuan naga, kata Yeyuan jujur. Meskipun dia belum bertemu dengan Raja Naga, tanpa ragu, orang itu pastilah seekor naga. Ekspresi Longteng berubah dingin, dan dia berkata kepada Yeyuan, tuan naga. Hehe, makhluk yang memiliki pendapat terlalu tinggi tentang dirinya sendiri. Sentimen yang terdengar sangat tinggi. Yeyuan, saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, Anda harus meronta-ronta orang ini dengan brutal untuk saya. Kalahkan dia sampai dia menangisi ayahnya dan mumi. Sungguh orang yang luar biasa. Yeyuan bahkan belum bertemu dengannya, dan Longteng membuatnya begitu kejam. Seberapa besar permusuhan ini? Yeyuan berkata sambil tersenyum, Huhu, ini tidak membutuhkan banyak pekerjaan. Jika dugaan saya benar, bahwa Lord Dragon mungkin akan datang untuk menemukan masalah dengan saya besok. Tuan naga ini jelas memiliki hubungan yang cukup baik dengan klan Harimau. Dengan perlindungan Siong San, klan Harimau tidak bisa bergerak dengan baik juga. Ingin memastikan situasinya yang sebenarnya, Dragon Lord tidak diragukan lagi pilihan terbaik. Selama mereka mengungkapkan masalah Yeyuan menyamar sebagai tuan naga, kemungkinan besar, Raja Naga pasti tidak akan mengambil hal-hal berbaring. Mendengar kata-kata Yeyuan, mata lengteng berbinar, dan dia berkata, Seperti itu ya, maka itu yang terbaik. Kekuatan itu sedikit lebih kuat dari milikmu. Ayo mulai pelatihan khusus sekarang. Kamu berlatih dengan benar untukku. Kamu harus kalahkan dia demi aku. Yeyuan tidak bisa menahan kebingungan ketika dia mendengar dan berkata, melakukan usaha terakhir yang panik, tidak ada waktu, kan? Tapi Yeyuan diam-diam masih cukup terkejut di dalam hatinya. Longteng harus sangat jelas tentang kekuatannya. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia bukan pertandingan Raja Naga. Sepertinya tuan naga ini benar-benar memiliki reputasi yang layak. Tidak heran setiap Dragon Lord semua generasi bisa meninggalkan legenda di wilayah iblis terlarang dewa. Sepertinya kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Void escape guntur ledakan jimat di tangan Yeyuan sudah habis. Berurusan dengan setan tiar lima tahap akhir masih agak melelahkan. Longteng dengan santai mengambil sepotong batu kristal dan berkata, saya katakan bisa, berarti bisa. Ekspresi Yeyuan tidak bisa membantu berubah ketika dia melihat batu kristal di tangan Longteng. Permata kekacauan. Huhu, kamu, bocah ini, benar-benar tahu sedikit. Untuk benar-benar bahkan mengenali permata kekacauan. Satu potong permata kekacauan dapat membuat aliran pagoda Fast Heaven melambat 60 kali. Selanjutnya, itu bisa bertahan selama tiga hari. Oleh karena itu, Anda masih memiliki waktu malam, yang juga kira-kira 20 hari. Longteng berkata dengan penuh semangat. Wajah Yeyuan tidak bisa tidak berubah menjadi hitam ketika dia mendengar itu dan berkata, kamu mengatakan sebelumnya-sebelumnya bahwa tidak ada cara untuk membuat aliran waktu menjadi lambat. Longteng tampak sedikit malu ketika berkata, he he, permata kekacauan yang aku miliki belum banyak. Aku tentu harus menggunakannya dengan hemat. Karena kamu tahu tentang permata kekacauan, kamu juga harus tahu betapa berharganya permata itu. Selanjutnya, dengan kemampuan pemahaman Anda, Anda sebenarnya tidak perlu mengontrol aliran waktu, bukan begitu. Yeyuan berkata dengan senyum dingin, Begitukah? Apakah senior merasa bahwa aku sangat mudah untuk menipu? Permintaan maaf, aku tidak ingin membangun musuh yang kuat tanpa alasan sama sekali. Pertandingan ini, dapatkah saya tidak bertarung? Longteng buru-buru berkata ketika dia mendengar itu, Jangan, jangan, jangan. Aku benar-benar tidak menggertakmu, kekacauan permata yang aku miliki sebenarnya belum banyak. Yeyuan berkata sambil tersenyum, Huhu, benarkah begitu? Longteng tidak bisa menahan tersedak saat dia berkata dengan sedih, Bicara kalau begitu. Ketentuan apa yang kamu inginkan? Yeyuan senang ketika dia mendengar dan berkata sambil tersenyum, Bukankah itu akan dilakukan jika kamu begitu mudah sebelumnya? Aku juga tidak ingin banyak, Hanya sepuluh potong sudah cukup. Tidak mungkin, Paling banyak dua potong. Delapan potong, Lebih sedikit dan tidak ada yang perlu dibicarakan. Anggap dirimu kejam, Lima potong, Tidak ada yang lebih tinggi. Aku juga hanya memiliki total 20 permata kekacauan di tangan. Kamu tahu bahwa aku sendiri masih menggunakannya untuk itu. Baik, setuju. Yeyuan setuju tanpa ragu-ragu. Longteng merasakan dagingnya sakit. Otot-otot di wajahnya berdebar kencang. Yeyuan memegang permata kekacauan di tangannya dan bertanya, Bagaimana cara menggunakan benda ini? Longteng berkata dengan wajah hitam, Masukkan permata kekacauan ke dalam Fast Heaven Stella akan dilakukan. Anda adalah pemilik Fast Heaven Stella sekarang. 180 hari ini, Anda dapat menggunakannya secara bebas. Yeyuan menganggup dan memasukkan permata kekacauan ke dalam Fast Heaven Stella Sesuai dengan apa yang dikatakan. Memang, Yeyuan sangat cepat merasakan aliran waktu Di sekelilingnya menjadi lambat. Saat itu, Longteng mengambil botol kecil lain dan melemparkannya ke Yeyuan. Yeyuan menerimanya, Melihatnya, Dan dengan gembira dia berkata, Heaven's Heart Earth Nether Milk. Kamu hanya punya waktu 20 hari. Menerobos ke laut jiwa tingkat ke-6 untukku, Lalu menamparkan orang itu untukku. Dengan ini, Tidak ada masalah, kan? Kata Longteng. Yeyuan terkekeh dan berkata, Jika aku bahkan tidak bisa mengalahkan dewa naga seperti ini, Lalu wajah apa yang masih harus kukunjungi dan lihat senior? Kau tunggu saja di sini untuk kabar baikku. Heaven's Heart Earth Nether Milk mengandung energi esensi yang sangat besar. Itu adalah barang yang luar biasa untuk digunakan untuk kultivasi. Satu botol kecil susu Nether Hertz Heart Earth ini sangat berharga. Untuk berpikir bahwa Longteng benar-benar membawanya keluar dengan santai. Sepertinya harta di tubuh orang ini benar-benar cukup adil. Di masa lalu, Apa yang diberikan kepada para jenius itu kemungkinan adalah beberapa barang sampah. Barang-barang yang benar-benar bagus semuanya disimpan sendiri. Sepertinya di masa depan, Harus menemukan waktu untuk memeras orang tua ini dengan benar. Terima kasih telah menonton!